Sampai dia mencicipi bacang beras merah yang dijual oleh seorang ibu di pasar. Rasa yang familiar langsung menyadarkan CEO, wanita yang menjual bacang di pasar tadi ternyata adalah ibu kandungnya yang telah lama ia cari. Ternyata, 20 tahun yang lalu, ibu membuatkan Zongsi untuk anak-anaknya menggunakan resep rahasianya, dan menyiapkan empat kalung yang identik. Di dalamnya terdapat foto keluarga berempat, hari sudah mulai sore. Ibu lalu menyuruh anak-anaknya untuk membawa Zongsi dan memanggil ayah angkat mereka untuk makan. Namun, ketika ketiga saudara kandung itu menemukan ayah mereka, mereka malah memergokinya sedang berselingkuh dengan wanita licik itu. Kakak laki-laki itu tersadar dan segera membawa adik-adik perempuannya melarikan diri dari tempat kejadian. Ayah tiri itu, karena takut rahasianya terbongkar, buru-buru mengejar mereka. Tetapi ketiga saudara kandung itu, dalam kepanikan mereka, berlari ke perahu. Ayah tiri itu dengan marah bertanya kepada kakak laki-laki itu apa yang baru saja dilihatnya. Kakak laki-laki itu hanya menggigitnya dengan keras, karena rasa sakit. Ayah tiri itu mendorongnya ke laut, melihat situasi sudah tidak dapat diselamatkan. Setelah melalui pergulatan batin, ayah tiri itu dengan nekat mendorong kedua adik perempuan itu ke laut. Setelah itu, dia kembali ke rumah sendirian, dan wanita itu menanyakan keberadaan anak-anak itu. Tetapi ayah tiri itu berbohong bahwa mereka tidak datang mencarinya. Mungkin masih asyik bermain di luar. Pada saat itu, wanita itu tidak berpikir banyak. Tiba-tiba, seorang tetangga bergegas datang dan memberitahunya bahwa ketiga anaknya telah jatuh ke laut. Ketika wanita itu bergegas ke sana, semuanya sudah terlambat. Dan ayah tiri itu berpura-pura mengatakan bahwa dia akan merawatnya dengan baik atas nama anak-anaknya. Begitulah. Waktu berlalu. 20 tahun berlalu, wanita itu hanya bisa bertahan hidup dengan menjual bacang di pasar setiap hari. Tanpa sepengetahuannya, putranya telah menjadi CEO miliarder. Namun, karena kepalanya terbentur saat itu, dia lupa mengapa dia jatuh ke laut. Pada saat itu, asistennya memberinya sekantong bacang. Saat CEO melihat daun pembungkus bacang, seketika muncul perasaan familiar, dengan rasa penasaran, dia mencoba menggigitnya. Seketika dia menyadari bahwa ini adalah bacang yang dibuat oleh ibunya, daun dan rasanya persis seperti yang dibuat ibuku. CEO Huo, apa katamu? Bacang ini hanya ibuku yang bisa membuatnya. Kamu membelinya di mana? Di pasar sana. Ayo kita ke sana. Tetapi ketika CEO bergegas ke kios, wanita tua itu mengatakan kepadanya bahwa penjajah itu ada urusan dan harus pulang. Di sisi lain, wanita itu baru saja kembali ke rumah. Ibu mertuanya langsung mulai merusak barang-barang dan memarahinya apakah dia ingin mati kelaparan. Untungnya, ayatirinya mendengar keributan itu dan segera berlari. Menanyakan apa yang mereka berdua lakukan. Ibu mertuanya berkata bukankah dia akan segera dipromosikan. Kebetulan caraikan wanita ini dan cari istri lain yang bisa memberinya anak laki-laki. Tapi ayatiri itu dengan tegas menolak. Lagi pula, wanita ini bisa menghasilkan uang. Bisa menjadi pembantu. Dan tidak akan memengaruhi perselingkuhannya. Wanita yang tidak tahu apa-apa itu justru sangat tersentuh. Mengatakan bahwa dia telah menabung cukup uang untuk membeli rumah di kota. Ayatiri itu sangat gembira mendengar kata-kata ini. Keesokan harinya, ketika wanita itu kembali ke kiosnya, dia mendapati CEO itu telah lama menunggunya di sana. Asisten itu menjelaskan bahwa bos sangat menyukai bacangnya sehingga dia menunggunya di sini sepanjang hari. Mendengar ini, wanita itu langsung memberinya sekantong bacang secara gratis. Sebelum CEO itu sempat bertanya, wanita itu hendak menutup kiosnya dan pergi menemani ayatirinya melihat rumah. Dalam keadaan darurat, CEO itu menariknya. Tanpa diduga, kalung di leher wanita itu terlepas. Melihat ini, wajah CEO itu berubah drastis. Dia buru-buru mengambil kalung itu dan memeriksanya. Ibu sudah menyiapkan kalung untuk kalian. Ambil. Lihat. Setelah ini, keluarga kita tidak akan pernah terpisah lagi. Terima kasih. Selidiki. Aku ingin semua informasinya. Baik. Tidak lama kemudian, wanita itu dan ayah tirinya tiba di kantor penjualan. Dan dengan cepat memutuskan sebuah properti, ayah tiri itu berpura-pura mengatakan kepada penjual bahwa hanya nama wanita itu yang perlu dicantumkan di sertifikat properti. Dan dalam dua hari harus mengadakan pesta pindah rumah. Harus memberitahu semua kerabat dan teman bahwa dia memiliki istri yang baik dan berbudi luhur. Wanita itu sangat gembira mendengar kata-kata ini dan segera menandatangani kontrak dengan penjual. Tanpa sepengetahuannya. Ini semua adalah jebakan yang dibuat oleh ayah tiri. Wanita licik. Dan penjual. Ada apa? Sayang, rumahnya sudah dibeli. Kenapa masih cemberut? Sepertinya kamu cukup menyukai zaopandi. Itu hanya akting. Aduh. Nanti mau ditulis siapa namanya di sertifikat properti terserah kamu. Benar. Kan? Benar, Kak. Serahkan saja padaku, Kak. Nanti di pesta pindah rumah. Aku akan memperkenalkanmu dan puteraku kepada semua orang dengan bangga. Dan kemudian aku akan menceraikan si bodoh zaopan itu. Begitulah seharusnya. C. E. O. Huo. Informasi yang Anda minta sudah ditemukan. Namanya zaopandi. Liwayat pekerjaan. Penduduk setempat. Unit kerja. Suaminya meninggal lebih dulu. Meninggalkan tiga anak untuknya. Untuk membesarkan ketiga anaknya. Dia kemudian menikah lagi dengan seorang pria bernama Chen Seng. Tidak lama setelah menikah, ketiga anaknya tenggelam karena asyik bermain. Maksudmu dia punya tiga anak yang meninggal karena tenggelam? Benar. Dia benar-benar ibuku. Saya juga menemukan bahwa Chen Seng bekerja di Gongguang. Anak perusahaan dari grup kita. Ia akan segera dipromosikan menjadi kepala bengkel. Menurut rekan-rekannya. Dia adalah pria yang bertanggung jawab dan berorientasi pada keluarga. Cari cara untuk menguji denanya dan DN aku. MCEO Huo. Dua hari lagi Nyonya Zhao akan mengadakan pesta pindah rumah. Apakah Anda ingin hadir? Baik. Saya mengerti. Karena Chen Seng memperlakukannya dengan baik. Umumkan bahwa dia dipromosikan menjadi manajer bengkel. Selamat-selamat. Maaf. Saya angkat telepon dulu. Halo. Manajer Sen. Ada apa? Saya punya kabar baik untukmu. Kamu dekat dengan Pak Huo tanpa memberitahu. Nanti kalau sudah sukses. Jangan lupakan aku. Iya. Bantu aku naik jabatan juga. Manajer Sen. Pasti-pasti. Oh iya. Dengar-dengar kamu hari ini mengadakan pesta pindah rumah. Kalau begitu saya harus mengucapkan selamat atas dua kebahagiaan yang datang bersamaan. Pak Huo sendiri yang menaikkan jabatanmu. Sekarang kamu sudah menjadi kepala bengkel. Surat penugasannya nanti saya kirimkan ke kamu. Manajer Sen tadi bilang apa. Saya tidak dengar jelas. Tolong ulangi sekali lagi. Kudengar kamu akan mendapat dua kebahagiaan sekaligus. Lao Chen. Sekarang kamu kepala bengkel. Ayah. Saya dipromosikan menjadi kepala bengkel. Benar-benar tidak disangka. Masih CEO Group. Pak Huo sendiri yang mempromosikan saya. Tidak disangka Pak Huo memperhatikan saya. Sepertinya kesempatan bagi saya. Chen Seng. Untuk mencapai kesuksesan akhirnya tiba. Semuanya. Pak Huo. Peringkat kekayaan global nomor satu. Luar biasa. Tahun itu hanya dengan perusahaannya sendiri. Dalam lima tahun menjadi raja bisnis nasional. Seng Yeh. Lao Taya. Kepala Chen. Selamat atas promosi Anda. Nanti kalau sudah sukses. Jangan lupakan kami. Tetangga lama Anda. Ya. Lihat apa yang Anda katakan. Bagaimana mungkin kepala Chen seperti itu. Kepala Chen kita adalah orang yang dihargai oleh Pak Huo. Hal seperti ini dia tidak mungkin lakukan. Benarkan. Semuanya. Betul. Betul. Kepala Chen sangat hebat. Bisakah Anda berbagi pengalaman Anda dengan semua orang agar mereka bisa belajar. Baik. Tidak masalah. Pertama-tama. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Anda semua karena telah meluangkan waktu untuk menghadiri pesta pindah rumah saya. Sejujurnya. Saya bisa naik jabatan. Naik gaji. Beli rumah baru. Tidak lepas dari pengorbanan seseorang. Dia diam-diam mendukung keluarga ini. Demi keluarga Chen kami. Dia telah berkorban dan berkontribusi besar. Tentu saja bisa dikatakan tanpa dia. Tidak akan ada saya, Chen Seng, hari ini. Kudengar Chen Seng bisa seperti sekarang ini semua berkat jasa istrinya. Tidak hanya itu. Kepala Chen ini. Dia mencurahkan seluruh hati dan pikirannya untuk pekerjaan. Di rumah. Istrinya sendirian merawat ibu mertuanya yang lumpuh selama bertahun-tahun. Kepala Chen harus bolah bali mengurus rumah dan pekerjaan. Dia akhirnya berhasil melewatinya. Setelah ini semuanya akan menjadi hari-hari yang baik. Izinkan saya untuk memperkenalkan kepada Anda semua orang yang akan saya syukuri seumur hidup saya. Kekasih saya, Zhang Chuylan. Apa? Sebenarnya saya juga tidak bisa membantu Kak Seng apa-apa. Semua ini adalah hasil dari usaha Kak Seng sendiri. Chen Seng, siapa dia? Siapa lagi dia kalau bukan? Dia adalah istri saya, kekasih saya, Zhang Chuylan. Chen Seng, apa kamu gila? Akulah istrimu. Dia hanyalah pelakor yang tidak tahu malu. Jaga mulutmu. Pelakor apa? Dialah istriku. Tapi kamu kan sudah jelas bilang. Chen Seng, selama bertahun-tahun ini aku demi keluarga ini. Aku bangun pagi buta. Tidak pernah malas-malasan. Ibu bukan lumpuh. Kamu tidak pernah merawatnya seharipun. Semuanya aku yang merawatnya tanpa kenal lelah di samping tempat tidurnya. Chen Seng, kenapa kamu mengkhianatiku? Kenapa? Pengkhianatan apa? Zhao Pandi. Kamu tidak sadar diri dengan penampilanmu. Alasan aku membiarkanmu bersamaku. Itu karena aku ingin pembantu gratis untuk merawat ibuku yang sakit. Kalau tidak, mana mungkin aku mau denganmu, wanita tua yang jelek dan tidak bisa punya anak. Zhao Pandi. Dalam cinta, orang yang tidak dicintai itulah orang ketiga. Aku dan Chen Seng adalah pasangan suami istri yang sah yang telah terdaftar. Itu dilindungi oleh hukum. Pasangan suami istri yang sah bagaimana sebentar lagi bukan lagi. Tanda tangan. Cerai. Menyahlah. Jangan buang-buang waktu satu sama lain. Zhao Pandi. Setiap kali melihat wajahmu, aku merasa mual ingin muntah. Kalau bukan karena ibuku butuh seseorang untuk merawatnya. Kalau bukan karena aku tidak ingin cuilan kelelahan. Aku sudah lama menendangmu, wanita tua jelek ini. Bagaimana kamu bisa melakukan ini padaku? Bagaimana kamu tega melakukan ini padaku? Kamu apa kamu? Cepat tanda tangan dan nyahlah. Membuang-buang waktuku dan Kak Seng selama bertahun-tahun. Sial banget. Sudah bertahun-tahun. Apa artinya semua yang kulakukan untuk keluarga ini? Kamu dengar apa yang kukatakan? Kalau sudah dengar, cepat pergi dari sini. Jangan kotori pesta pindah rumahku. Hari ini adalah hari bahagia untukku dan cuilan. Orang luar sepertimu tidak pantas berdiri di sini. Aku tidak pantas. Aku pergi. Kenapa aku harus pergi? Rumah ini kubeli dengan uangku sendiri. Pesta pindah rumah ini juga kubayar dengan uangku sendiri. Kalian yang seharusnya pergi dari sini. Pergi. Kalian semua pergi dari sini. Kalian berdua. Pasangan pezina. Zaopandi. Beraninya kamu berpikir punya hak untuk mengusirku. Karena rumah ini kubeli dengan 700 ribu yuan. Dan pesta pindah rumah ini juga kubayar dengan uangku sendiri. Aku berhak mengusirmu. 700 ribu. Apa mungkin dia yang membeli rumah ini? Rumah ini kubeli dengan hasil jerih payahku berjualan di siang hari dan membuat kerajinan di malam hari. Sedikit demi sedikit aku kumpulkan uangnya. Aku menabung selama 20 tahun penuh. 20 tahun untuk mengumpulkan uang sebanyak itu. Setelah sekian lama. Anggap saja aku salah menilai orang. Tapi rumah ini. Kalian tidak akan bisa merebutnya. Di sertifikat kepemilikan tertulis namaku. Zaopandi. Lihat dirimu sendiri. Siapa dirimu sebenarnya? Kakak Seng sekarang adalah kepala bengkel di grup Uwo. Gajinya puluhan ribu yuan per bulan. Apa dia butuh uang darimu? Seorang penjual kaki lima. Untuk membeli rumah. Kalaupun dia mengambil uangmu. Itu karena dia menghargai mu. Memberimu muka. Aku tidak butuh muka. Aku tidak butuh muka. Aku mau rumahku. Zaopandi. Ku kira kau orang yang pengertian. Ternyata kau sama saja dengan perempuan-perempuan kasar itu. Hanya bisa membuat keributan. Kau membuat keributan di sini pun percuma saja. Kakak Seng milikku. Rumah ini juga milikku. Kau hanya bisa pergi dengan tangan kosong. Kau bilang rumah ini milikmu. Kalau begitu beranikan kau menunjukkan sertifikat kepemilikan kepada semua orang. Kenapa tidak berani? Zaopandi. Buka matamu lebar-lebar dan lihat baik-baik. Lihat dengan jelas. Bagaimana mungkin? Jelas-jelas aku yang membeli rumah ini. Aku. Nanti. Di sertifikat kepemilikan. Cukup ditulis nama kakak iparmu saja. Ah, iya iya iya. Kalian-kalian berkomplot untuk menipuku. Kau menipuku. Kembalikan rumahku. Kembalikan rumahku. Tuan Huo, hasil tes DNA belum keluar. Belum bisa dipastikan kalau dia adalah ibumu. Bagaimana kalau dia juga penipu? Apa selama ini kamu belum cukup ditipu? Berapa lama lagi untuk hasil denanya? Aku akan segera mengeceknya. Cepat. Zaopandi. Sudah lihat sertifikat kepemilikan dengan jelas. Kan. Cepat tanda tangani. Cerai. Enya. Chen Seng. Bajingan. Aku sudah bekerja seperti budak untuk keluargamu selama bertahun-tahun. Ternyata kau selama ini menipuku. Aku akan melawanmu. Orang seperti dirimu. Dengan dasar apa berpikir kakak Seng mau bersamamu? Kau pikir kenapa kakak Seng mau menikahimu? Bukankah karena keluarga kami butuh pembantu? Kakak Seng mengasihaniku karena kelelahanku. Makanya dia menikahimu untuk merawat nenek. Selama bertahun-tahun ini, orang yang ada di hati kakak Seng adalah aku. Kau. Sudah marah. Bagaimana kalau ku bilang padamu? Aku dan kakak Seng punya seorang putra. Tahun ini baru berusia 20 tahun. Bagaimana menurutmu? 20A 20A Saat itu kami baru menikah. Saat itu aku baru saja kehilangan anakku. Ternyata kau punya anak dengan wanita ini. Menarik sekali. Ayah Bibi Katamu kau sudah tahu kenapa tidak cepat tanda tangani surat cerainya. Jangan ganggu hari bahagia reuni keluarga kami bertiga. Kalau saja kau bisa membeli rumah lebih awal. Ayahku pasti sudah membawaku dan ibu kembali sejak lama. Mustahil ini tidak mungkin. Ayah, ibu, sudah lama tidak bertemu orang sebodoh ini. Zao Pandi, bukannya aku mau bicara tentangmu. Menabung selama bertahun-tahun hanya terkumpul 700 ribu. Hanya cukup untuk membeli satu rumah. Untuk membeli mobil, aku masih harus membayarnya sendiri. Apa gunanya aku menahanmu? Bagaimana? Pasti rasanya tidak enak menjadi istri simpanan orang lain selama bertahun-tahun, kan? Aku harus berterima kasih padamu karena telah merawat ibu mertuaku dan membesarkan siau guang. Kalau saja kamu tidak terus berjualan di luar sana. Uang untuk anakku dari sekolah dasar sampai lulus kuliah masih harus aku cari sendiri. Kamu selalu membohongiku. Kamu bilang padaku kalau pekerjaanmu butuh uang pelicin. Ternyata selama ini uang yang kuberikan padamu, kamu berikan kepada mereka. Chen Seng, aku ini apa di matamu? Aku telah membiarkanmu menjadi menantu keluarga Chen selama bertahun-tahun. Apalagi yang membuatmu tidak puas. Lagi pula kamu juga tidak punya anak. Apa salahnya memberikan uang kepada siau guang? Baiklah. Baiklah. Uang yang kuberikan padamu selama ini. Aku anggap saja untuk memberi makan anjing. Tapi rumah ini, kalian jangan harap bisa merebutnya. Biarpun dibakar habis, aku tidak akan membiarkan kalian, pasangan anjing betina dan jantan ini, mendapatkannya dengan mudah. Tutup mulutmu. Bukankah kamu ingin bercerai? Pernikahan ini, aku tidak akan mencerainkannya. Aku tidak akan membiarkanmu menikahi keluarga Chen dengan begitu mudahnya. Aku akan membuatmu selamanya menjadi selingkuhan gelap yang tidak pernah bisa melihat cahaya. Zao Pandi. Aku lihat kamu ingin mati. Ya. Berani-beraninya kamu tidak mendengarkanku. Kamu sendiri tidak bisa melahirkan anak. Cuilan melahirkan anak untukmu untuk meneruskan garis keturunan keluarga Chen. Apalagi yang tidak kamu sukai. Aku tidak puas dengan apa. Selama bertahun-tahun, kamu membohoniku dan bahkan menyuruhku membesarkan anak dari wanita simpananmu. Sekarang kamu dengan tidak tahu malunya memintaku untuk bercerai dan bahkan menyuruhku keluar rumah dengan tangan kosong. Ku beritahu kau. Jangan harap. Baiklah. Bukankah itu hanya surat perjanjian cerai? Kamu robek saja. Tidak masalah. Masih bisa ditanda tangani lagi. Hari ini, kamu cerai atau tidak cerai? Kamu tetap harus bercerai. Kalau tidak, aku tidak akan memaafkanmu. Kalau begitu coba saja. Kakak Seng. Lihat dia. Benar-benar menganggap dirinya penting. Tidak apa-apa. Aku punya cara untuk membuatnya bercerai denganku. Zao Pandi Apa kamu tidak ingin tahu keberadaan anak-anakmu? Apa maksudmu? Bukankah anak-anakku meninggal karena kecelakaan tahun itu? Apa yang kamu bicarakan? Apa yang terjadi pada mereka saat itu? Mungkinkah mereka tidak mati? Mungkinkah mereka tidak mati? Baik. Selama kamu memberitahuku keberadaan anak-anakku, aku bisa bercerai. Selama kamu menandatangani perjanjian cerai ini dan keluar rumah dengan tangan kosong, maka aku akan memberitahumu keberadaan anak-anak itu. Tandatangani. Kenapa ragu cerai? Sepertinya kamu juga tidak terlalu mencintai anak-anakmu. Hanya 700 ribu. Kenapa tidak rela? Begitu dong. Sekarang, bisakah kamu memberitahuku keberadaan anak-anakku? Tentu saja. Zao Pandi. Kamu masih mudah ditipu. Tidak tahu harus berkata apa lagi padamu. Apa maksudmu? Apa maksudmu? Anakku kenapa? Aku ingat hari itu anak-anak pergi sambil membawa Zongsi, kan? Pada hari kejadian, kamu melihat mereka. Tentu saja melihat. Karena aku yang mendorong mereka turun dengan tanganku sendiri. Aku ingat. Pandi. Begitu banyak orang di desa mencari tetapi tidak menemukan. Aku khawatir pertanda buruk lebih banyak daripada pertanda baik. Bagaimana bisa begini? Anakku ada apa dengan anakku? Anakku. Anakku. Benar-benar pantas. Siapa suruh mereka mengganggu urusan baikku dengan kakak Seng? Kalian. Kalian yang membunuh mereka. Aku ingin kalian membayar nyawa mereka. Dalam waktu tiga menit. Kalau tidak ada hasil DNA, kalian semua lebih baik berhenti bekerja. Apa hakmu menyentuh cuilanku? Kembalikan anakku. Kembalikan anakku. Pergi kamu. Sapa. Anakku. 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 Kalian para pembunuh kejam. Kalian tidak akan mati dengan tenang. Aku tidak akan pernah memaafkan kalian. Aku tidak akan pernah memaafkan kalian. Aku akan membuat kalian dikubur bersama anakku. Anak. Zao Pandi. Apa sekarang pikiranmu tidak jernih? Mulai mengoceh. Ya. Anakmu sudah mati bertahun-tahun. Kamu juga harus turun untuk menemukan mereka. Baiklah. Kalau begitu aku akan mengantarmu turun untuk bertemu dengan mereka. Pak Huo. Hasil tesnya sudah keluar. Nyonya Zao adalah ibumu. Hentikan semuanya. Ayah. Apa kau baik-baik saja? Siapa yang berani memukulku? Sakpam. Bawa dia keluar. Aku akan lihat siapa di antara kalian yang berani bergerak. Kau baik-baik saja. Tidak apa-apa. Bocah. Kau tahu siapa aku. Berani-beraninya ikut campur urusanku. Aku ini kepala bengkel yang ditunjuk langsung oleh CEO Huo Group. Berani menyinggungku. CEO Huo bicara sepatah kata. Seluruh Yun Cheng sampai seluruh negeri tidak ada yang berani bicara sepatah katapun. Cepat pergi. Jangan urusi aku. Mereka bekerja untuk Huo Group. Kita tidak bisa memprovokasi mereka. Cepat pergi. Aku tidak ingin melibatkanmu. Cepat pergi. Hanya kepala bengkel. Tidak ada yang perlu ditakutkan. Selama aku di sini. Tidak ada yang berani menyentuhmu. Terima kasih. Jika Dabau tidak dibunuh oleh Chen Seng dan yang lainnya dan masih hidup. Pasti dia juga akan melindungiku seperti ini. Zhao Pandi. Tak disangka kau cukup cakap. Bahkan bisa menemukan Gigo Lo untuk membantumu. Ternyata kau suka main-main dengan pria muda. Iya. Benar-benar tidak tahu malu. Kulihat kau berpakaian seperti manusia. Tapi seleramu cukup unik. Kau sudah tua begini. Dia masih bisa menelanmu. Tidak takut gigimu rusak dan hanya bisa makan nasi lunak. Tutup mulutmu. Dia tidak ada hubungannya denganku. Kau bilang tidak ada hubungannya tidak ada hubungan. Tidak mau mendengarkan apa yang dia katakan. Pesta pindah rumah yang bagus dirusak oleh kalian berdua orang tak tahu malu. Untung saja anak-anakmu sudah mati. Kalau tidak, betapa mereka akan memencimu. Ibu mereka, ku rasa. Dia diam-diam membunuh anak-anak itu. Jika bertemu denganku. Coba kau hina anakku. Kau. Kak Seng. Kelacu ini. Dia berani memukulku. Zao Pandi. Kau mau mati. Dia. Kau sentuh ibuku sekali lagi. Tangan ini tidak perlu disimpan. Ayah. Kamu baik-baik saja. Siapa yang berani memukulku? Sampam. Serat dia keluar. Coba saja kalau berani sentuh. Kamu baik-baik saja. Aku baik-baik saja. Bocah Ibu San. Kau tahu siapa aku. Berani-beraninya ikut campur. Aku ini kepala bengkel yang ditunjuk langsung oleh C.E.O. Huo Group. Berani menyinggungku. C.E.O. Huo hanya perlu bicara sepatah. Maka tak seorang pun di Yun Cheng atau bahkan seluruh negeri ini yang berani membantah. Cepat pergi. Jangan urus aku. Mereka itu orang-orang Huo Group. Kita tidak mampu melawan mereka. Cepat pergi. Aku tidak mau melibatkanmu. Cuma kepala bengkel. Tidak ada yang perlu ditakutkan. Ada aku di sini. Tidak ada yang berani menyentuhmu. Terima kasih. Jika Dabao tidak dibunuh oleh Chen Seng dan yang lainnya. Dan masih hidup. Dia pasti akan melindungiku seperti ini. Zao Pandi. Takusangka kau cukup hebat juga. Bahkan bisa mencari gigolo untuk membantumu. Ternyata kau suka bermain cinta terlarang ya. Benar-benar tidak tahu malu. Melihatmu berpakaian seperti ini. Seleramu cukup unik ya. Orang setua ini kau masih mau. Tidak takut gigimu rontok dan hanya bisa numpang hidup. Diam. Dia tidak ada hubungannya denganku. Kau bilang tidak ada hubungannya sudah tidak ada hubungan. Tidak mau dengar dia mau bicara apa. Pesta syukuran yang menyenangkan ini dirusak oleh kalian berdua yang tidak tahu malu. Untung saja anak-anakmu sudah mati. Kalau tidak, mereka pasti akan sangat membencimu sebagai seorang ibu. Aku yakin dia diam-diam membunuh anak-anak itu. Jika bertemu denganku. Coba kau hina anakku lagi. Kau. Kak Teng. Wanita jalan ini. Dia berani memukulku. Zao Pandi. Kau mau mati. Ya. Coba sentuh ibuku sekali lagi. Tanganmu ini tidak perlu ada lagi. Coba sentuh ibuku sekali lagi. Tanganmu ini tidak perlu ada lagi. Kamu anakku. Ibu. Aku Dabao. Dabao. Benarkah itu Dabao? Kamu-kamu masih hidup. Anakku. Kamu masih hidup. Ibu, aku pulang. Anakku pulang. Anakku. Kamu bilang kamu anaknya. Menipu siapa kamu. Tahun itu, aku sendiri yang mendorong mereka bertiga ke sungai. Sudah bertahun-tahun tidak ketemu. Pasti sudah mati. Tulangnya pun tak bersisa. Akhirnya kamu mengaku bahwa kamu yang membunuh mereka. Ternyata aku terjatuh ke air makanya lupa kenapa bisa terpisah dengan ibu. Kalau begitu, mungkinkah adik-adikku juga tidak mencari ibu karena tidak ingat. Mengaku pun. Lalu kenapa? Aku ini sekarang kepala bengkel di grup Huo. Kita lihat siapa yang berani melawan grup Huo. Kau pikir dengan dasar apa grup Huo pasti akan melindungimu. Tuan Huo pasti akan memilih berpihak padaku. Kemampuanku luar biasa. Tuan Huo sendiri yang menunjukku sebagai kepala bengkel dan menyerahkan seluruh Yun Cheng padaku. Kurasa kau terlalu banyak berpikir. Dia mempromosikanmu semata-mata karena ibunya adalah Zhao Pandi. Maksudmu Tuan Huo adalah putera Zhao Pandi. Kenapa tidak sekalian saja kamu bilang bahwa kamu adalah Tuan Huo? Benar. Akulah CEO grup Huo. Huo Yan Cheng. Akulah CEO grup Huo. Huo Yan Cheng. Kurasa jabatan kepala bengkelmu tidak perlu dipertahankan lagi. Menipu siapa kamu? Siapa yang bisa membuktikan bahwa kamu adalah Tuan Huo? Di Yun Cheng ini, siapa yang tidak tahu bahwa Tuan Huo adalah orang terhormat yang jarang menampakkan diri? Semua urusan diatur oleh asistennya. Tunggu sampai aku laporkan kasus penipuan identitas Tuan Huo ini ke atas. Kalian berdua tamat riwayatnya. Tuan Huo tidak akan melepaskan kalian dengan mudah. Silakan saja dicoba. Kamu benar-benar tidak akan berhenti sampai menabrak tembok, mulutmu harimaumu. Berani bicara seperti itu. Sekarang cepat berlutut dan minta maaf pada kami. Kalau tidak, nanti meskipun kamu sampai menangis darah. Kami tidak akan mudah memaafkanmu. Tentu saja permintaan maaf juga ada syaratnya. Kalian berdua, saling tampar pipi satu sama lain. Sampai kami puas. Terakhir, beri kami tiga koutau. Masalah ini kita anggap selesai. Baiklah. Berani memukul ibuku. Diberi kesempatan tidak becus. Ya, kalau begitu, kami hanya bisa melapor ke atasan. Nanti Tuan Huo akan turun tangan sendiri untuk menangani kalian. Ya sudah, cepat sana. Baik. Jangan menyesal nanti. Memangnya Tuan Huo itu siapa? Bukan orang yang bisa kalian temui dengan mudah. Aku, seorang kepala bengkel. Hanya perlu satu kalimat untuk membuat kalian tidak punya tempat di Yun Cheng ini. Tidak perlu merepotkan Tuan Huo untuk turun tangan langsung. Karena kalian tidak mau memanggilnya. Biar aku saja. Zou Yong, bawa orang-orangmu ke pesta pindah rumah dalam tiga menit. Dan cabut semua jabatan Chen Seng. Baik. Tuan Huo, semua orang dengarkan tiga menit lagi berkumpul di pesta pindah rumah. Baik-baik. Kamu. Palsu semuanya palsu. Tuan Huo apa? Kalian semua sedang berakting. Orang yang bicara di telepon itu komplotan kalian. Kan? Ku beritahu ya. Aku ini kepala bengkel yang ditunjuk langsung oleh Tuan Huo. Tidak ada yang bisa memecatku. Benarkah? Lalu kenapa kamu marah dan takut? Aku. Aku melihatmu. Kamu menjiplak identitas Tuan Huo. Aku marah untuknya. Dan lagi. Aku belum pernah dengar Tuan Huo sedang mencari ibunya. Semua orang tahu kalau Tuan Huo itu yatim piatu. Tidak punya orang tua. Hari ini kamu di sini malah mencarikannya seorang ibu miskin yang berjualan kaki lima. Apalagi seorang bos besar seperti Tuan Huo. Keluar rumah pasti dikawal oleh bodi guat dan asisten. Mana bodi guatmu? Percaya padaku. Ketauankan belangmu sama aku. Orang miskin sepertimu mana mungkin punya uang untuk menyewa aktor-aktor itu. Benar-benar mencari penyakit. Zhao Pandi. Kamu merusak testa pindah rumahku. Dan kamu. Berani-beraninya menyamar sebagai Tuan Huo. Hari ini aku akan membersihkan rumah untuk Tuan Huo. Satpam. Usir mereka keluar. Aku yang tanggung jawab kalau terjadi apa-apa. Ku dengar ada yang berani bersikap tidak sopan pada Tuan Huo. Ada apa ini? Beraninya ada yang bersikap tidak sopan pada Tuan Huo di pesta pindah rumah. Manager Sen. Anda sudah datang. Untung aku datang tepat waktu. Benar. Pak Huo memintaku untuk mengantarkan surat pengangkatan untukmu. Sepertinya beliau ini adalah kepala wilayah barat daya Huo Corporation. Manager Sen Nancun. Manager Sen secara pribadi datang untuk memberikan surat pengangkatan kepada Chen Seng. Tampaknya Pak Huo sangat menghargai Chen Seng. Ini adalah surat pengangkatan sebagai kepala bengkel. Selamat atas jabatan barumu hari ini. Kepala Chen. Nantinya aku harus banyak dibantu olehmu. Pasti. Siapa yang menyuruhmu mengantarkan ini? Kamu tidak menerima pemberitahuan pembatalan promosi Chen Seng. Kamu siapa? Promosi Chen Seng secara pribadi dikeluarkan oleh Pak Huo. Siapa yang berani membatalkannya? Aku, Manager Sen. Mereka berdua yang baru saja menyamar sebagai Pak Huo. Dan mengatakan ingin membatalkan promosiku. Ibunya berjualan zongsi di pasar. Berjualan di pasar selama lebih dari 20 tahun. Coba pikirkan. Pak Huo begitu kaya. Bagaimana mungkin ibunya berjualan zongsi di pasar? Bocai Musan. Kelihatannya kamu sudah mendengar bahwa Pak Huo tidak suka tampil di depan umum. Jadi kamu berani-beraninya menyamar sebagai Pak Huo. Ya. Tahukah kamu apa akibatnya menyamar sebagai Pak Huo? Kamu benar-benar mencari mati. Penjaga. Usir mereka berdua. Penjaga. Usir mereka berdua. Coba saja kalau berani. Kamu sedang apa? Aku sudah membatalkan promosinya. Kamu masih berani mempercayai kata-katanya dan membelanya. Bocai Musan. Beraninya kamu merobek surat pengangkatan yang ditanda tangani langsung oleh Pak Huo. Manager Shen. Dia menjadi tidak tahu sopan santun seperti ini karena kita tidak memberinya pelajaran. Beraninya dia menyinggung Pak Huo. Dia memanfaatkan kesempatan bahwa kita belum pernah bertemu atau berinteraksi dengan Pak Huo. Aku adalah orang yang namanya disebut langsung oleh Pak Huo. Nanti kalau aku sudah bertemu dengan Pak Huo, aku pasti akan melaporkan kejadian hari ini kepada Pak Huo. Saat itu, biarkan Pak Huo yang akan mengurus kalian. Kepala Chen. Tenangkan dirimu. Orang kecil yang tidak berani menunjukkan dirinya seperti dia. Biar kita saja yang mengurusnya. Hanya saja, aku masih perlu merepotkan Kepala Chen. Nanti di depan Pak Huo, tolong bantu aku untuk mengatakan beberapa patah kata yang baik. Pasti. Pasti. Karena kalian berdua tidak tahu diuntung, maka aku akan memberi kalian pelajaran. Penjaga. Usir mereka berdua. Aku yang akan bertanggung jawab jika terjadi sesuatu. Kamu menyalahgunakan kekuasaan yang diberikan Huo Corporation padamu seperti ini. Dabao. Lebih baik kamu pergi dulu. Kamu masih muda. Tenang saja. Ada aku di sini. Tidak ada yang berani menyentuhmu. Lakukan. Asisten Zhou. Kenapa anda di sini? Apakah Pak Huo yang mengutus anda untuk menghadiri pesta pindah rumah Chen Seng? Benar. Ada yang tidak anda ketahui. Asisten Zhou. Tadi bocah ini berani-beraninya menyamar sebagai Pak Huo dan ingin membatalkan promosi Chen Seng. Aku sangat marah. Jadi aku membantumu memberinya pelajaran. Asisten Zhou. Kenapa anda memukulku? Siapa Pak Huo itu? Pak Huo adalah orang yang luar biasa. Panutan bagi kita semua. Sedangkan dia. Dia hanyalah penjual kaki lima. Tidak punya uang. Tidak punya moral. Berani-beraninya menyamar sebagai Pak Huo. Kalian benar-benar mencari mati. Asisten Zhou. Aku mengatakan yang sebenarnya. Oh iya. Dia adalah Chen Seng. Orang yang dipromosikan langsung oleh Pak Huo. Kepala Chen. Katakan sesuatu. Iya. Manager Shen mengatakan yang sebenarnya. Mereka berdua menyamar sebagai Pak Huo dan mengatakan ingin membatalkan promosiku. Ini semua sudah dirobek. Benar. Kita semua di sini bisa bersaksi. Jadi kamu Chen Seng. Aku umumkan. Promosinya dibatalkan. Maaf Pak Huo. Bawahan datang terlambat. Dia Pak Huo. Bagaimana mungkin? Kamu salah orang. Pak Huo. Bagaimana kita harus menangani mereka? Kamu benar-benar Pak Huo. Pak Huo. Pak Huo. Mana mungkin rakyat jelata sepertiku pernah bertemu Pak Huo. Pak Huo. Jangan. Pandi. Pandi. Kita jangan bercerai lagi. Ya. Aku salah. Aku akan mengganti nama di sertifikat properti menjadi namamu segera. Kita hidup bahagia bersama. Cepat katakan beberapa patah kata yang baik kepada Pak Huo. Pandi. Pandi. Chen Seng. Kita sudah bercerai. Istrimu di sana. Pandi. Manajer. Chen Seng menyalahgunakan wewenang. Pecap dia dan masukkan dalam daftar hitam. Dan juga. Serahkan Chen Seng ke polisi. Aku mau mereka mengembalikan semua uang yang mereka ambil dari ibuku. Tuan Huo. Bukan Tuan Huo. Bawa turun dan serahkan ke pengacara. Bawa pergi. Pandi. Jangan begini. Pandi. Pandi. Ma. Ayo kita pulang. Bye. Oh iya. Dimana kedua adikmu? Kenapa tidak ikut denganmu? Nak. Cepat katakan pada mama. Sebenarnya ada apa dengan kedua adikmu? Ma. Tenanglah. Aku juga baru saja mendapat kabar tentang mereka. Bagaimana bisa begini? Waktu itu. Aku dan adik-adikku memergoki Chen Seng selingkuh. Dia mendorong kami ke sungai untuk menutupi perselingkuhannya. Saat aku sadar. Aku sudah berada di panti asuhan. Aku hanya ingat. Kalung ini. Anakku yang malang. Ini semua salah mama. Ma. Ini bukan salah mama. Salahkan saja Chen Seng. Bajingan itu. Tuan Huo. Sebelumnya Anda meminta saya untuk menyelidiki berita tentang Nona kedua. Nona kedua juga ada di Yun Cheng. Kalau begitu cepat bawa aku menemuinya. Ma. Tenang dulu. Dengarkan Zhou Yong bicara. Hanya ditemukan bahwa Nona kedua pernah ke Yun Cheng. Tetapi lokasinya saat ini belum diketahui. Daya. Dayaku. Dia juga ada di Yun Cheng. Selama ini aku tidak menyadarinya. Ma. Jangan khawatir. Aku akan segera meminta Zhou Yong untuk menempelkan poster orang hilang untuk mencari kedua adikku. Siapapun yang memberikan informasi terkait akan diberi hadiah 1 juta yuan. Kita pasti akan menemukan mereka. Salam, Tuan Huo. Salam, Nyonya. Mulai sekarang. Ibuku yang berkuasa di rumah ini. Kalian tahu apa yang harus dilakukan. Baik. Ini rumahmu. Ibu, ini rumah kita. Nanti setelah kita menemukan adik-adikmu. Kita akan tinggal bersama. Anakku. Selama ini kau telah bekerja keras. Semua gara-gara ibu tidak becus. Sehingga kau harus bekerja keras sendirian selama bertahun-tahun. Tidak apa-apa, ibu. Asal bisa menemukanmu dan adik-adikmu. Aku rela melakukan apapun. Benar. Ibu, aku sudah mengirim orang untuk mencari kakakmu. Seharusnya segera ada kabar. Aku akan menunjukkan kamarmu dulu. Baiklah. Ayo. Terima kasih. Nona. Ibu, jangan khawatir. Dia tidak memiliki tanda lahir bunga merah. Kita akan pergi ke lokasi petunjuk berikutnya untuk mencari. Pasti bisa ditemukan. Lepaskan. Berikan padaku. Ibu. Aku pergi. Tetaplah di sini. Ibu. Hati-hati ya. Apa yang kau lakukan? Kamu baik-baik saja. Nona. Kamu baik-baik saja. Bibi. Aku tidak apa-apa. Hanya saja tanganku sedikit tergores. Tanda lahir ini. Apakah ini tanda lahir yang kamu miliki sejak kecil? Aku juga tidak tahu. Aku dulu jatuh ke air dan kepalaku terbentur. Saat bangun. Aku tidak ingat apa-apa. Ayah angkatku yang membesarkanku. Sedangkan tanda lahir ini. Sejak aku punya ingatan. Itu sudah ada. Ibu. Aku mau ibu. Menangis apa? Kau adalah yang ku beli dari ibumu dengan 2000 yuan. 2000. Tahu nggak? Selain aku. Tidak ada yang menginginkanmu. Mengerti. Sekarang. Pergi mencuri uang untukku. Kalau tidak kembali. Aku akan menghajarmu sampai mati. Anak perempuanku juga memiliki tanda lahir seperti itu. Kebetulan. Nona. Namamu siapa? Namaku Zhao Panti. Panggil aku Bibi Zhao saja. Ini anakku. Kuo Yichen. Bibi Zhao. Namaku Lin Ke. Kamu bisa memanggilku Xiao Ke. Terima kasih sudah membantu saya mengusir pencuri tadi. Tidak apa-apa. Kami juga tidak membantu banyak. Xiao Ke. Rumah tante dekat sini. Bagaimana kalau kamu ikut tante pulang dan obat ilu kamu dulu? Maaf merepotkan. Tante Zhao. Tidak merepotkan sama sekali. Ayo. Ayo kita pulang. Pulang. Kak Yong. Selidiki siapa orang yang merampoknya tadi? Aku sudah menyusup ke rumah Huo Yichen sesuai rencana. Zhao Pandi dan yang lainnya tidak mencurigai ku sedikitpun. Dan aku juga menemukan. Fas antik yang dibeli Huo Yichen seharga 300 juta di pelelangan. Tenang saja. Aku akan segera bertindak ketika waktunya tepat. Aku akan mencuri fas antik itu. Saat itu kita akan pergi dari sini dan tidak akan pernah kembali. Xiao Ke. Xiao Ke. Kamu sedang teleponan. Apa tante mengganggumu? Tidak apa-apa. Hanya teman. Tante cari aku ada apa. Makanannya sudah siap. Turun untuk makan ya. Xiao Ke. Bisakah kamu tinggal lebih lama? Temani tante saja. Baik. Baiklah. Ayo kita makan di bawah. Xiao Ke. Makan sayurnya. Xiao Ke. Kamu tidak makan ketumbar. Makan sayuran yang banyak ya. Makan. Makan apa? Makan. Kalau kau tidak bisa mencuri uang. Aku biarkan kau mati kelaparan. Tante Zhao. Aku tidak terbiasa disentuh orang lain. Aku sudah kenyang. Aku ke kamar dulu. Anak ini pasti sudah banyak menderita. Yang Chen. Menurutmu Xiao kemirip dengan daya? Tidak. Begini saja. Aku akan cari orang untuk melakukan tes DNA. Nanti kita bahas lagi setelah hasil tes DNA keluar. Bagaimana? Bagaimana? Baik. Bu. Aku berangkat kerja dulu ya. Ibu istirahat di rumah saja ya. Kalau ada apa-apa telepon aku. Hati-hati di jalan ya. Siya oke. Kamu sedang apa di sini? Aku dengar ada suara dari kamar. Jadi aku masuk untuk melihatnya. Siya oke. Siya oke. Kamu lihat Fas di ruang kerja. Aku tidak tahu. Sekarang bertobat masih sempat. Lepaskan. Ku bilang lepaskan. Lepaskan. Masuklah. Zao Pandi memergokiku mencuri. Tapi dia sudah kupukul pingsan. Para pelayan di villa juga sudah kusir. Bagus sekali. Sekarang kita punya banyak waktu untuk menguras isi villa ini. Dia sudah tahu. Jangan khawatir. Nanti kita urus dia. Tuan Huo. Hasil tes DNA ibu anda dan nona Lin sudah keluar. Siya oke benar-benar adik perempuanku. Bagus sekali. Mungkin nona dan nyonya sedang mengobrol jadi tidak memperhatikan. Ulang. Ibu pasti sangat senang mendengar kabar ini. Siya oke. Kenapa kamu melakukan ini? Kalau kamu butuh uang, kamu bisa bilang ke tante. Tante bisa meminjamkanmu. Kenapa kamu harus mencuri? Diam. Sebenarnya berapa sih passwordnya? Cepat katakan. Berapa password berangkasnya? Siya oke. Aku tidak tahu. Siya oke. Masuk ke rumah orang dan mencuri itu tindakan kriminal. Jangan lakukan hal bodoh. Berapa passwordnya? Sepertinya berangkas ini bisa dibuka dengan sidik jari. Bagaimana kalau kita coba? Jangan harap. Tidak ada cara lain. Dia sama sekali tidak mau bekerja sama. Begini saja. Potong saja jarinya satu persatu dan kita coba. Jangan buang-buang waktu dengannya. Toh cepat atau lambat kita akan menghabisinya. Lebih baik kita habisi saja dia sekarang. Siya oke. Jangan dengarkan dia. Jangan lakukan hal bodoh. Siya oke siya oke. Siya oke. Apa yang ingin kamu lakukan? Daya. Kamu adalah putriku. Daya. Siya oke. Beritahu aku. Siapa yang memberimu kalung ini? Apa yang kamu katakan sebelumnya? Bahwa kamu diadopsi. Benarkah itu? Apakah kamu ingat kejadian sebelumnya? Apakah kamu ingat siapa yang memberikannya padamu? Siya oke. Kamu tidak akan benar-benar mempercayainya. Kan? Dia hanya mengulur waktu. Sebentar lagi polisi datang. Kita berdua tidak akan bisa lari. Siya oke. Di dalam kalung ini ada foto. Ada empat orang di dalamnya. Itu adalah fotoku dan anak-anakku. Bagaimana dia bisa tahu detail kalung itu? Anakku. Aku ibumu. Siya oke. Jangan percaya padanya. Kamu sudah lama bersamanya. Kenapa dia tidak mengakuimu lebih awal atau lebih lambat? Kenapa dia mengakuimu di saat seperti ini? Dia hanya memanfaatkan kebaikan hatimu. Dia ingin mengulur waktu agar orang lain tahu dan menelpon polisi untuk menangkap kita. Apakah kamu lupa apa yang dikatakan ayah angkatmu? Ibu kandungmu hanya membutuhkan 2.000 yuan untuk menjualmu. Lagi pula, dia terus-menerus mengatakan bahwa dia adalah ibumu. Buktinya mana? Apakah dia punya bukti? Tenang saja. Aku tidak akan menunjukkan belas kasihan. Siya oke. Aku punya bukti. Aku punya kalung yang sama persis denganmu. Aku ibumu. Apakah kamu melihatnya? Aku punya kalung yang sama persis denganmu. Kalung ini aku siapkan sendiri. Dan aku sendiri yang memasangkannya pada kalian. Percayalah padaku. Nak. Percayalah padaku. Nak. Linke. Bahkan jika dia benar-benar ibumu kandung. Apakah kamu lupa bagaimana dia meninggalkanmu saat itu? Jika bukan karena dia. Apakah ayah angkatmu akan memukulimu dengan kejam seperti itu? Jika bukan karena dia. Apakah kamu akan direduksi menjadi hidup seperti ini? Lebih buruk daripada mati. Jika dia benar-benar peduli padamu. Mengapa dia baru mencarimu sekarang? Jika dia bisa meninggalkanmu sekali. Dia bisa meninggalkanmu lagi. Bukan begitu. Siya ke. Bukan. Saat itu kalian jatuh ke sungai. Aku sudah lama mencari kalian. Tetapi tidak dapat menemukan kalian. Aku pikir kalian sudah mati. Cukup. Simpan saja omong kosongmu itu untuk membohongi dirimu sendiri. Siya ke. Dia sama sekali tidak peduli padamu. Dia hanya ingin kamu mati. Aku tidak. Aku tidak pernah bermaksud meninggalkan kalian. Tidak pernah. Asalkan selama kamu mau kembali. Apapun bisa kuberikan padamu. Aku bisa memberimu yang terbaik. Apapun yang kamu minta aku lakukan. Aku akan melakukannya. Siya ke. Siya ke. Rumahku ada di dekat sini. Bagaimana kalau kamu ikut aku pulang dulu untuk mengobati lukamu ini? Bisakah kamu tinggal lebih lama? Anggap saja menemani bibi. Baiklah. Tidak ada waktu lagi. Siya ke. Cepat lakukan. Setelah kita menyingkirkannya, kita akan pergi ke luar negeri. Kita akan pergi jauh dan tidak akan pernah kembali. Siya ke. Kamu tidak boleh melakukan kesalahan. Siya ke. Siya ke. Jangan ragu lagi. Selama kamu menusuknya, kita tidak perlu lagi hidup dalam ketakutan. Selama kamu menusuknya, kita akan punya banyak uang. Kamu ingin bermain apa? Ingin makan apa? Semuanya bisa. Selama kamu menusuknya, kita akan terbebas. Mama. Kenapa tidak mau aku? Siya ke. Semuanya sudah berakhir. Bu. Siya ke. Jangan. Sudah berakhir. Jangan. Bu. Lepaskan aku. Siya ke. Dia akan imungu. Kamu. Jangan salahkan dia. Bukan salahnya. Mama. Siya ke. Kamu masih bengong saja. Cepat ambil pisaunya dan habisi mereka semua. Cepat. Apa kau ingin ditangkap dan menghabiskan sisa hidupmu di penjara? Zou Yong. Bawa dia ke kantor polisi. Ayo. Lepaskan aku. Bu. Ibu sudah menanggung begitu banyak penderitaan untuk menemukanmu. Apa kau masih punya hati nurani? Ibu sudah sadar. Apa ada yang sakit? Siya kemana? Bu. Dia hampir saja membunuhmu. Aku tidak punya adik perempuan seperti itu. Jangan salahkan dia. Dia tidak sengaja. Dia tidak benar-benar ingin menyakiti ibu. Siya oke. Dia dipaksa mencuri sejak kecil. Kalau tidak berhasil mencuri, dia akan dipukuli, dimarahi, dan kelaparan. Tidak ada yang peduli atau merawatnya. Tidak ada yang mengajarinya apa yang benar dan apa yang salah. Ayah angkatnya bahkan mengatakan kepadanya. Dia dijual oleh ibu kandungnya sendiri. Lalu apa yang harus dia lakukan? Pada akhirnya, ini semua salahku. Sebagai seorang ibu, aku ibu yang tidak becus. Kalau bukan karena aku, keluarga kita tidak akan seperti ini. Tidak apa-apa, Bu. Yan Chen. Beri dia sedikit waktu lagi. Baiklah. Baik. Kenapa? Kenapa ibu tidak sedikitpun menyalahkanku padahal aku sudah menyakitimu? Orang sepertiku yang hanya bisa mencuri. Bagaimana bisa pantas menjadi putrimu? Tidak tahu juga area sekarang ada di mana. Apa dia punya tempat tinggal? Apa dia diganggu orang? Apa dia juga kelaparan? Apakah dia? Bu. Aku sudah menyuruh orang untuk mencari area. Dia akan baik-baik saja. Yan Chen. Menurutmu, apa area juga dipaksa mencuri seperti Xiao Ke? Bu, kita pasti akan menemukan area. Kau sudah bekerja keras. Anakku. Bu, selama ibu bahagia. Aku tidak merasa lelah sama sekali. Yan Chen. Selama bertahun-tahun ini, ibu tidak pernah merawatmu dengan baik. Membuatmu menderita sendirian seperti ini. Sekarang, aku harus merepotkanmu lagi untuk mencari adikmu sambil bekerja. Ibu benar-benar minta maaf. Kedepannya, jika kau butuh bantuan ibu, bicaralah padaku. Ibu pasti akan membantumu. Bu, ibu nikmati saja hidup ini. Ibu tidak perlu membantuku. Kenapa kau pengertian sekali, anakku? Lihat, baru beberapa hari saja kau sudah kurusan. Ibu jadi sedih melihatnya. Bagaimana kalau ibu kembali berjualan bacang saja ya? Kalau ada kegiatan, waktu akan terasa lebih cepat berlalu. Itu tidak boleh. Begini saja, bu. Ibu bantu aku mengelola perusahaan. Ya, aku akan meminta Zou Yong untuk membantumu. Dengan ibu di sini, aku bisa fokus untuk mengembangkan perusahaan. Aku. Baiklah, ibu coba. Baiklah. Masuk. Ini makan siang dari Nonalu. Untuk CEO Huo sudah aku antar. CEO Huo masih tidak mau naik. Nonalu sudah pergi. Tapi aku bisa merasakan sikapnya sudah melunak. Benarkah akhirnya dia mau menemuiku? Tadi, ketika aku bertanya pada Nonalu apakah dia mau naik, dia sedikit ragu-ragu. Dan dia menerima hadiah yang kau siapkan untuknya. Sepertinya dia akan segera melupakan kejadian yang menyakitkanku dulu. Selamat. CEO Zou. Tidak tahu juga area sekarang ada di mana. Sudah setengah tahun mencarinya. Tapi tidak ada kabar sama sekali. Yan Cheng juga akhir-akhir ini sering pergi dinas. Bagaimana tubuhnya bisa tahan? Ngomong-ngomong. CEO Zou. Ini adalah proposal acara festival perahu naga untuk hotel di bawah naungan perusahaan kami. Silakan dilihat. Apa bacang warna-warni ini dibungkus sendiri oleh pihak hotel? Ku dengar itu dibungkus oleh seorang gadis yang baru bekerja di hotel. Semua orang bilang rasanya enak. Dan bentuknya juga lebih unik daripada bacang yang dijual di luar. Jadi kami memasukkannya ke dalam proposal acara kali ini. Mungkinkah gadis yang bisa membungkus bacang warna-warni itu adalah area? Ayo pergi ke hotel. Baik. Area. Di mana kau sebenarnya? Ada apa dengan Direktur Zou? Tidak apa-apa. Ayo ke hotel. Aku ingin bertemu dengan gadis yang bisa membungkus Zongsi itu. Baik. Bu, aku pasti akan bekerja keras untuk segera mendapatkan cukup uang dan mencarimu. Hei, siapa yang menyuruhmu membungkus di sini? Kau mengambil semua tempat. Bagaimana kami bisa menyiapkan bahan-bahan di sini? Kau lari ke sini lagi untuk membungkus. Ya, kau lari ke sini untuk membungkus. Lalu masakan yang sudah aku masak. Mau kutaruh di mana? Apa mau kumasukkan ke dalam baskomu? Kak. Bukankah aku sudah menyuruhmu untuk berhenti dan pindah tempat. Kenapa kamu masih di sini? Zongsi ku terpilih untuk acara festival perahu naga. Manager bilang aku tidak perlu pergi. Tidak bisa. Kalian memasaknya lebih baik dariku. Kalau dia dibiarkan di sini. Cepat atau lambat dia akan merebut posisiku sebagai kepala koki. Kita harus mengusirnya. Shen Kian Kian. Sekarang kamu berani tidak mendengarkanku lagi. Ya, percaya atau tidak. Aku akan pulang dan memberitahu ayah dan ibu untuk menghajarmu lagi. Aku hanya akan ikut acara ini saja. Setelah selesai. Aku akan pergi. Apa Shen Kian Kian? Jangan bilang kau benar-benar berpikir ada orang yang menyukai Zongsi jelek ini. Ku beritahu ya. Tidak ada yang mau makan benda menjijikan ini. Shen Kian Kian. Manager. Ada yang memesan Zongsi buatanmu. Tunjukkan kemampuanmu. Itu pesanan dari Direktur Zhao dari perusahaan. Kalau ada kesalahan, aku akan memecatmu. Manager Han. Tenang saja. Manager. Aku juga bisa. Hentikan tindakan kecilmu itu. Kalau karena kamu sampai menyinggung Direktur Zhao. Kamu juga tidak usah kerja lagi. Baiklah. Setelah selesai membungkus. Kamu langsung antarkan ke sana. Aku akan menemani Direktur Zhao dulu. Cepat. Baik. Kamu mau apa? Shen Kian Kian. Kamu. Tetap di dapur dan jangan macam-macam. Kalau kamu berani keluar dan membuat masalah. Aku akan melapor ke ibu. Lihat saja nanti bagaimana ibu akan menghajarmu. Mau ke mana kamu? Bersihkan dulu dapur ini sampai bersih baru boleh pergi. Direktur Zhao. Ini Zongsi yang Anda pesan. Rasanya persis seperti yang kubuat. Mungkinkah-mungkinkah dia benar area? Zongsi ini kamu yang buat. Direktur Zhao. Namaku Shen Baozu. Kalau Zongsi ini. Zongsi ini kamu yang buat. Area. Zongsi ini aku yang buat. Zongsi ini kamu yang buat. Lalu siapa yang mengajarimu cara membungkus Zongsi ini? Aku tidak terlalu ingat. Aku-aku pernah tenggelam waktu kecil. Setelah siuman. Aku tidak ingat apapun yang terjadi sebelumnya. Kamu masih ingat umurmu waktu tenggelam. Mungkin sekitar lima atau enam tahun. Area. Apakah kamu datang untuk mencari ibu? Anda kenapa? Tidak apa-apa. Zongsi ini enak sekali. Manager Han. Aku rasa Kian-Kian cukup bagus. Biarkan dia yang bertanggung jawab atas seluruh Departemen Makanan dan Minuman. Terima kasih. Direktur Zhao. Itu karena kamu berbakat. Ngomong-ngomong. Aku dan asisten Zhao masih ada sedikit pekerjaan. Kalian kembali bekerja saja dulu. Aku merasa dia adalah herriaku. Dia bisa membungkus Zongsi yang kuajarkan. Dan dia juga pernah jatuh ke air saat masih kecil. Tuan Zhao. Tolong tenang. Tuan. Asisten Zhao. Selidiki latar belakang Sen Kian-Kian. Oh iya. Lakukan tes DNA lagi. Hasilnya harus cepat. Baik. Tuan Zhao. Area. Ibu akan segera menemukanmu. Sen Kian-Kian juga punya kalung ini. Mungkinkah dia putri Tuan Zhao? Tidak boleh. Sen Kian-Kian harus hidup di bawah bayanganku selamanya. Dia tidak boleh hidup lebih baik dariku. Tuan-Kian sudah pulang. Cepat kemari. Ini ibu belikan untukmu. Lihat. Suka tidak? Ibu. Kenapa ini seperti gaun pengantin? Ini tentu saja gaun pengantin. Ibu sudah menemukan pria baik untukmu. Dia itu manajer di grup Luo. Keluarganya Kaya Raya. Ibu. Aku belum mau menikah sekarang. Kian-Kian. Dengarkan ibu. Kalau kamu menikah dengannya. Kamu akan langsung seperti burung pipit yang berubah menjadi burung phoenix. Memang sih. Usianya sedikit lebih tua darimu. Tapi pria itu. Semakin tua semakin menarik. Ibu. Aku tidak mau menikah dengannya. Sen Kian-Kian. Ibu beritahu kamu ya. Kamu harus menikah dengan pria ini. Ibu sudah menerima mahar 500 ribu yuan. Bahkan kalaupun ibu harus mengikatmu. Ibu akan tetap membawamu pergi. Tuan Zhao. Ini adalah informasi nona Sen Kian-Kian. Nona Sen diadopsi oleh keluarga Sen 20 tahun yang lalu. Sekarang dia menjadi adik perempuan Sen Bao Zhu. Saat ini. Keduanya bekerja di dapur hotel. 20 tahun yang lalu. Raya jatuh ke air dan menghilang. Semuanya cocok. Kian-Kian adalah Raya ku. Di mana Kian-Kian sekarang. Nona Kian-Kian mengadakan pernikahan di Hotel Yun Cheng hari ini. Kian-Kian menikah dengan orang yang dia cintai. Cepat siapkan mobil. Dan siapkan juga hadiah yang besar. Aku ingin menghadiri pernikahan Kian-Kian. Baik. Tuan Zhao. Raya. Ibu datang. Ayo. Singkirkan wajah cemberutmu itu. Ku bilang ya. Hari ini lebih baik kamu menurut dan menikah dengannya. Kalau kamu berani macam-macam denganku. Lihat saja ibu hajar kamu. Mana Jar Cao. Lihat. Putri kedua ku tidak kalah dengan putri sulungku. Kan. Lihat. Tubuhnya juga lumayan bagus. Kan. Oke. Selama dia mau menikah denganku. 500 ribu yuan itu masih bisa kumiliki. Dia mau. Dia mau. Aku tidak mau. Diam kamu. Kalian sekeluarga berkomplot untuk menipu mas kawin dari ku ya. Tidak. Lepaskan aku. Aku tidak mau menikah. Menikah denganku adalah keberuntunganmu. Kamu berani menolak. Aku ini manajer di grup Huo. Ibu dari orang terkaya di seluruh negeri. Ceo Huo. Zhao Pandi. Ceo Zhao adalah atasan langsungku. Satu kata dariku saja bisa membuat keluargamu bangkrut dan hancur. Manajer Cao. Manajer Cao. Gadis sialan ini. Dia bicara omong kosong. Dia mau. Mau. Redakan amarahmu. Redakan amarahmu. Gadis sialan. Disuruh bilang mau dengar tidak sih. Aku tidak akan menikah dengannya. Bagus. Bagus. Aku hajar kamu. Wajah cantik begini kalau dipukul rusak olehmu. Hari ini aku mau menikahi siapa. Tidak. Iya. 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 Aku tidak memperhatikan. Kubilang ya. Hari ini mau tidak mau kamu harus menikah. Apa? Berani-beraninya memaksa putriku menikah dengan pria berumur 50 tahun. Keterlaluan. Asisten Zhou. Cepat atur bodi guat untuk melindungi putriku. Dengan kecepatan penuh. Ke Hotel Yuncheng. Berani-beraninya menggertak putriku. Aku pasti membuatnya membayar. Ibu. Aku tidak mau menikah. Ibu. Aku mohon. Jangan nikahkan aku. Ya. Ada apa ini? Kok pengantin wanitanya sudah datang tapi dia tidak mau menikah? Gadis semuda ini. Pasti dia tidak mau menikah dengan pria tua. Kian-kian. Ibu juga tidak bisa berbuat apa-apa. Meskipun kamu bukan anak kandung ibu. Tapi ibu sudah membesarkanmu selama ini. Kamu pikir ibu tega menikahimu. Coba ingat dulu. Ibu sendirian membesarkan kalian berdua. Sesulit apapun keadaannya. Ibu tidak pernah menelantarkanmu. Kian-kian. Ibu benar-benar tidak punya pilihan lain. Anggap saja kamu berbaik hati dan menuruti ibu untuk menikah. Ya. Anggap saja ini sebagai balasan atas budi baik ibu yang sudah membesarkanmu. Ibu. Aku bisa cari uang. Aku akan bekerja untuk membayarmu. Ibu. Aku mohon. Jangan nikahkan aku. Ya aku tidak mau menikah. Tidak mau menikah. Tadi waktu menerima uangku kenapa tidak bilang begitu? Kalian berdua sedang main drama apa di sini? Merasa uangnya kurang ya? Bilang saja dari tadi. Suamimu ini punya banyak uang. Cukup tidak. Cukup tidak. Cukup tidak. Cukup, cukup. Kian-kian hanya berpura-pura. Dia sudah setuju dalam hatinya. Setelah menerima uangku, dia adalah milikku. Kalau tidak mau menikah, hanya ada kematian. Cepat, jangan biarkan kian-kian diganggu. Ayo, lanjutkan pernikahan. Baiklah. Aku lebih baik mati daripada menikah denganmu. Sen kian-kian, kamu mencari kematian. Ya, aku kasih tahu kamu. Bahkan jika kamu harus mati. Kamu harus menikah dulu baru mati. Kenapa kamu memaksaku menikah dengannya? Bukankah itu hanya 500 ribu yuan mas kawin? Aku bisa menghasilkan uang untuk membayarmu kembali. Kan? Sampai kamu mendapatkan 500 ribu yuan. Kapan aku harus menunggu? Jadi kamu ingin menikahkanku untuk uang? Kamu tahu betul aku selalu menghasilkan uang. Aku ingin menemukan ibu kandungku tetapi kamu terus menghentikanku. Kenapa kamu harus menikahkanku sekarang? Aku ingin mencari ibuku. Mencari ibu kandungmu. Sen kian-kian, berhenti bermimpi. Kamu benar-benar berpikir kamu adalah putri orang kaya yang hilang. Aku kasih tahu kamu. Kamu hanyalah bayi terlantar. Ibumu yang membuangmu. Tidak. Ibuku pasti sedang mencariku juga. Berhenti bermimpi. Sen kian-kian, ibumu tidak menginginkanmu lagi. Kalau tidak, kenapa tidak ada yang mencarimu selama bertahun-tahun? Tidak mungkin, tidak akan. Ibuku pasti sedang mencariku juga. Aku pasti akan menemukan ibuku dan mencari tahu yang sebenarnya. Adapun pernikahan ini, aku tidak akan menikah. Kalau kamu mau menikah, nikahilah dirimu sendiri. Kamu. Aku mengizinkanmu pergi. Karena kamu tidak ingin mengadakan pernikahan, kita langsung masuk ke kamar pengantin saja. Setelah kamu menjadi milikku, kamu tidak akan bisa lari meskipun kamu mau. Kemari Kembali kesini. Ibu. Aku mohon padamu. Tolong biarkan aku pergi, mimpi. Aku kasih tahu kamu. Jadilah pengantin yang baik dan layani Tuan Chao dengan baik. Di masa depan, kita akan hidup bahagia. Lari. Aku biarkan kamu lari. Karena kamu sangat suka lari. Aku akan mengurusmu. Di sini agar semua orang melihat. Kemari. Kemari. Lihat semuanya. Kamu tidak ingin bekerja di Hwobrup lagi. Lihat apaannya. Ibu. Ibu dimana kenapa ibu belum menemuiku? Apakah ibu benar-benar ingin meninggalkanku? Berani menyentuh putriku. Cari mati. Pergi dari sini. Kian-kian. Kamu baik-baik saja kemari. Aku baik-baik saja. Ibu datang. Dia ibuku. Tidak ada yang akan berani mengganggumu lagi. Bilang dia ibunya. Berarti dia ibunya. Apa buktinya? Dia adalah istri yang ku beli seharga 500 ribu yuan. Dan juga. Kamu siapa? Berani mengganggu pernikahanku. Kamu tidak ingin hidup lagi. Aku tidak tertarik untuk tahu siapa kamu. Tapi jika kamu berani menggertak putriku. Aku akan membuatmu membayar harganya. Membuatku membayar harganya. Aku adalah seorang manajer di Hwobrup. Atasan langsungku adalah ibu CEO Hwobrup. Zhao Pandi. Presiden Zhao. Percaya atau tidak. Aku hanya perlu satu kalimat untuk membuatmu tidak bisa hidup di Yuncheng lagi. Benarkah? Hanya seorang manajer dan begitu sombong. Menyewa sekelompok pengawal bisa berpura-pura menjadi orang kaya. Tidak peduli seberapa kuat dirimu. Di depan Hwobrup, kamu hanyalah semut kecil. Serahkan dia padaku. Mungkin aku akan mengampuni hidupmu. Berani mengatakan identitasmu. Besok aku bisa membuatmu bangkrut. Baiklah. Aku adalah ibu dari CEO Hwobrup. Hwoyanchen. Yang baru saja kamu sebutkan. Namaku Zhao Pandi. Namaku Zhao Pandi. Bilang kamu Presiden Zhao. Berarti kamu Presiden Zhao. Siapa yang bisa membuktikannya untukmu. Kalau kamu Presiden Zhao. Aku Hwoyanchen. Kukira kamu punya backing. Ternyata berpura-pura menjadi Presiden Zhao. Kamu benar-benar tidak tahu bagaimana caranya hidup. Katakan padaku. Jika CEO Hwoyanchen tahu. Apa yang akan terjadi padamu. Kamu bisa mencobanya. Chao Dahai. Kamu adalah karyawan grup Hwoyan. Mengandalkan identitasmu untuk menindas orang lain. Jika CEO Hwoyanchen tahu. Kamu pikir dia akan melepaskanmu. Dengan status kalian. Kalian juga bisa bertemu CEO Hwoyanchen dan CEO Zhao. Jika kalian tidak ingin diusir dari Yuncheng. Serahkan dia dengan patuh. Biarkan dia pulang ke rumah dan menjadi istriku. Dan kamu. Berlutut dan minta maaf padaku. Mungkin aku akan melepaskan kalian berdua. Jangan harap kau bisa membuat ibuku berlutut dan meminta maaf padamu. Membuatku menyerahkan putriku. Mimpi saja. Kalian sedang apa? Cepat lepaskan aku. Kalau tidak. Aku akan membuat kalian tidak punya tempat di Yuncheng. Bukankah kamu bilang kamu manajer di grup Hwoyanchen? Jika grup Hwoyanchen memecatmu. Perusahaan mana lagi yang berani menerimamu? Kamu mau apa? Umumkan pemecatan manajer grup Hwoyanchen. Chow Dahai. Dan blacklist di seluruh industri. Benarkah Anda CEO Zhao? Tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Chow Dahai. Sekarang secara resmi diberitahukan bahwa Anda dipecat dari grup Hwoyanchen. Harap kembali ke grup hari ini untuk mengurus prosedur pengunduran diri. Benarkah Anda CEO Zhao? CEO Zhao. Saya salah. CEO Zhao. CEO Zhao. Beri saya kesempatan. CEO Zhao. Memaafkanmu. Kamu memanfaatkan statusmu untuk menindas orang lain. Dan memperdagangkan wanita. Berniat untuk melecehkan orang lain. Kamu ingin aku memaafkanmu. Serahkan dia ke kantor polisi untuk diproses secara hukum. CEO Zhao. Beri aku kesempatan. Aku tidak mau masuk kantor polisi. CEO Zhao. CEO Zhao. CEO Zhao. Dialah. Dialah. Ibu angkat putri Anda yang merencanakan semua ini. Saya hanya kaki tangan. CEO Zhao. Ampuni aku. Bawa dia pergi juga. Tidak. Kian-kian. Ibu tahu ibu salah. Bantu ibu untuk memohon belas kasihan. Kian-kian. Ibu. Sejak saat kamu melihatku ditindas. Hubungan ibu dan anak kita telah berakhir. Sekarang ibu kandungku telah menemukan aku. Dia tidak meninggalkanku. Tidak seperti itu. Tidak seperti itu. Kian-kian. Bawa dia pergi. Aku juga ibumu. Aku telah membesarkanmu selama bertahun-tahun. Kian-kian. 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 Ibu akan membawamu pulang. CEO Zhao. Jangan biarkan dia menipumu. Akulah putri kandungmu. Ibu. Akulah putri kandungmu. Apa yang kamu bicarakan? Bagaimana mungkin kamu putriku? Saat pertama kali aku bertemu denganmu di hotel, aku merasa kamu sangat familiar. Sangat mirip dengan ibuku. Jadi saat itu aku diam-diam mengambil sisa bacang yang kamu makan untuk tes DNA. Hasilnya menunjukkan bahwa kamu adalah ibuku. Maaf ya. Tidak sia-sia aku menghabiskan uang untuk membuat laporan DNA palsu. Adikku tersayang. Identitas putrimu sekarang menjadi milikku. Bagaimana mungkin? Bukankah kamu putri kandung Sumeyli? Adik, aku juga baru tahu. Aku juga bukan putri kandungnya. Aku juga diadopsi. Iya, iya, iya. Bao Zhu juga bukan putri kandungku. Mereka berdua adalah anak angkatku. Ceo Zhao. Area. Area. Ibu akhirnya menemukanmu. Area. 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 Ternyata dia bukan ibuku. Lalu di mana ibuku? Ibu. Ibu. Bisakah ibu melepaskan ibu angkatku? Dia sudah tahu dia salah. Ibu. Selama bertahun-tahun dia sangat baik padaku. Dan dia membesarkan dua anak sendirian. Itu tidak mudah. Kali ini dia juga dipaksa. Semuanya diancam oleh Cao Dahai. Benar-benar-benar. Aku diancam. Diancam. Hanya kali ini saja. Terima kasih. Ibu. Aku pasti akan mendidiknya dengan baik di masa depan. Dia tidak akan melakukannya lagi. Jika ada lain kali. Bahkan jika putriku memohon. Aku tidak akan melepaskanmu. Terima kasih. Ceo Zhao. Terima kasih. Ceo Zhao. Area. Pulang sama ibu. Yuk. Baik. Kian-kian. Tante. Kamu mau kemana setelah ini? Aku belum kepikiran. Aku mau bekerja keras cari uang dulu. Terus cari ibuku. Aku yakin aku pasti bisa menemukannya. Bagaimana kalau kamu ikut aku saja? Kamu mau cari ibumu. Kan biar tante bantu. Kalau kamu di tempat tante. Kamu juga bisa dapat kabar lebih cepat. Tidak bisa. Kalung itu masih ada di sen. Kian-kian. Harus cari waktu yang tepat untuk mengusirnya dari rumah. Ini rumahmu sekarang. Nanti masuk ke dalam lihat-lihat ya. Kalau ada yang kurang bilang sama ibu. Ibu langsung suruh orang untuk membelikannya. Iya. Baik. Terima kasih. Ibu. Kian-kian. Kamu juga anak baik. Mulai sekarang ini juga rumahmu. Kamu sama area tetaplah saudara perempuan yang baik. Terima kasih. Tante. Betul. Kian-kian. Nanti kita bisa tinggal bareng lagi. Ibu sudah pulang. Yan Chen. Sapa adikmu? Area. Ini kakakmu. Syukurlah. Adik. Akhirnya kita menemukanmu. Kakak. Ayo sini. Mulai sekarang. Keluarga kita tidak akan pernah terpisahkan lagi. Kapan aku bisa bersatu kembali dengan keluarga ku? Oh iya. Kian-kian. Meskipun kian-kian pembantu baru di rumah kita. Tapi dia juga tamuku. Atur kamar yang lebih baik untuknya. Baik. Dia itu. Anak ini. Aku lihat dia baik. Sekarang dia tinggal di rumah kita. Benar. Dia juga anak yatim piatu. Aku ingin membantunya agar dia bisa bersatu kembali dengan keluarganya. Biar aku yang atur. Bu. Aku tidak suka pembantu baru itu muncul di rumahku. Kamu harusnya tahu apa yang harus kamu lakukan. Kan? Tapi nyonya. Dia cuma pembantu. Aku ini putrinya. Tenang saja. Nona. Aku tahu apa yang harus kulakukan. Ada apa? Ada. Iya. Ada. Kami mau lihat. Kamu ini sungguh-sungguh bekerja atau tidak. Jangan mentang-mentang nyonya tua mengizinkanmu masuk ke sini. Kamu bisa seenaknya bermalas-malasan. Keluarga kami tidak pernah memelihara orang yang tidak berguna. Betul. Kalian tenang saja. Aku akan bekerja dengan sumsek. Kamu ini kerja bagaimana sih? Ini barang antik yang dibeli Tuan Huo seharga 5 juta yuan. Bukan aku. Tadi itu masih baik-baik saja kok. Bukan kamu. Terus siapa kami semua melihatnya? Di sini tidak ada orang lain. Kalau bukan kamu lalu siapa? Sudah berbuat salah masih tidak mau mengaku. Iya. Orang yang tidak tahu malu sepertimu. Hari ini. Kami akan memberimu pelajaran atas nama Tuan Huo dan nyonya. Bukan aku. Sungguh bukan aku. Kurangi bicara. Hari ini. Wajahmu tidak akan terselamatkan. Tolong. Kalian sedang apa? Kalian sedang apa? Tidak ada apa-apa. Kian-kian memecahkan vas antik milik Tuan Huo. Kami sedang membersihkannya. Tidak apa-apa. Hanya vas saja. Hati-hati ya. Baik. Ibu. Kak. Aku sudah kupas pir. Ayo kita makan bersama. Pir yang dikupas putriku pasti adalah pir yang paling manis. Tapi. Ibu. Masa ibu tidak mau makan pir yang kukupas untukmu? Soal hari ini. Kalau kamu berani cerita ke orang lain. Kami akan kuliti kamu hidup-hidup. Sial. Ingat bersihkan kamarnya sampai bersih. Ibu. Di mana sebenarnya kamu? Kian-kian. Tante. Tanganmu kenapa? Ini aku tidak sengaja melukai tanganku saat bekerja. Luka ini tidak boleh dibiarkan begitu saja. Sini tante obati. Ayo. Tidak usah. Tante. Tidak apa-apa. Ayo. 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 Ini salep buatan tante sendiri berdasarkan resep tradisional. Putriku dulu nakal sekali waktu kecil. Lain kali kalau main di luar hati-hati ya. Tangan anak perempuan itu berharga sekali. Oleskan ini. Lukanya akan cepat sembuh. Putri Anda pasti sangat bahagia memiliki Anda sebagai seorang ibu. Anda juga akan segera menemukan ibumu. Sudah selesai. Terima kasih, Bibi. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Jika mereka mengetahui bahwa Sen Kian-kian adalah putri kandung wanita tua ini, aku tamat. Sen Kian-kian. Sepertinya aku tidak bisa menahanmu lagi. Kak. Nona. Geledah untukku. Cari setiap tempat dengan hati-hati. Jangan lewatkan satu sudut pun. Baik. Itu barang-barangku. Kak. Ada apa? Kenapa kamu menyentuh barang-barangku? Kamu berani bertanya padaku kenapa? Aku benar-benar tidak tahu adikku ternyata pencuri. Pencuri apa? Apa yang kamu bicarakan aku tidak mengerti. Masih berpura-pura. Kalung Nona hilang. Seluruh ruangan telah digeledah. Jika bukan kamu yang mencurinya. Lalu siapa? Betul. Itu adalah kalung berlian yang dibelikan nyonya untuk Nona. Sangat berharga. Kalau kamu tahu diri, segera serahkan. Kalau tidak. Jangan salahkan kami jika kami tidak sopan. Bukan aku. Aku belum pernah ke kamar Nona. Sen kian kian. Kamu adalah anak yatim piatu tanpa ayah dan ibu. Ibuku hanya berbaik hati menampungmu karena kamu kasihan. Tapi aku tidak menyangka kamu akan melakukan hal serendah ini. Bahkan kamu berani mencuri kalungku. Caramu makan itu benar-benar buruk. Sudah ku bilang aku tidak mengambilnya. Bahkan jika kamu membalikkan tempat ini, kamu tidak akan menemukan kalung itu. Oh. Benarkah? Nona. Ketemu. Bagaimana mungkin? Banyak orang melihat kalung ini ditemukan di tasmu. Buktinya jelas. Kamu masih ingin menyangkal. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Aku tidak mengambilnya. Kamu masih berani membantah. Benar-benar tidak tahu diuntung. Mencuri barang-barangku dan masih berdalih di sini. Oke. Hari ini aku akan memberimu pelajaran untuk ibumu. Untuk membuatmu tahu apa artinya bersikap jujur. Pukul dia. Baik. Bukan aku. Aku tidak mengambilnya. Berani mencuri barang-barang nona. Bukan aku. Berani mencuri. Bukan aku. Berani mencuri. Berani mencuri. Sen kian-kian. Bagaimanapun. Kita adalah saudara perempuan. Jika kamu benar-benar menyukai kalung ini. Kamu bisa memberitahuku. Mungkin aku akan memberikannya kepadamu jika aku senang. Tapi kamu benar-benar menggunakan cara yang rendah seperti itu untuk mencuri. Katakan padaku. Jika aku memberitahu ibuku tentang ini. Apakah dia akan mengusirmu? Bukan aku. Kak. Bukan aku. Nona. Pasti ada seseorang yang menjebakku. Ci. Ha. Kamu ini siapa? Seorang pelayan yang tidak berarti. Apakah layak bagi kita untuk membuang waktu untuk menjebakmu? Kamu terlalu berpikir tinggi tentang dirimu sendiri. Benar. Mencuri ya mencuri. Tidak ada gunanya membantah. Bukan begitu. Nona. Sungguh bukan aku. Pasti ada yang menjebakku. Membuatku percaya padamu. Bukan tidak mungkin. Asalkan kamu bersujud tiga kali padaku. Kemasi barang-barangmu yang tidak berguna dan pergi dari rumah ini. Maka aku akan mempercayainu. Kenapa? Bukankah kamu ingin membuktikan bahwa kamu tidak bersalah? Belum mulai. Sepertinya kamu belum cukup menderita. Ya. Oke. Terus pukul dia pukul dia sampai mati. Baik. Sen kian kian. Jangan salahkan aku. Salahkan dirimu sendiri karena menghalangi jalanku. Putri keluarga huo hanya bisa aku. Sen bao zu. Bukan kamu. Sen kian kian. Sen kian kian. Aku akan memberimu satu kesempatan lagi. Berlututlah tiga kali dan kemasi barang-barangmu. Pergi dari rumah ini. Bukan aku yang mengambilnya. Aku tidak akan mengakuinya. Sepertinya kamu benar-benar tidak akan menangis sampai kamu melihat peti mati. Kalau begitu aku hanya bisa mengantarmu ke tempat yang seharusnya. Panggil polisi. Katakan pada polisi bahwa di sini ada pencuri sialan. Baik. Aku akan segera memanggil polisi untuk menangkap benda menjijikkan ini. Sen kian kian. Aku sudah memberimu kesempatan. Tapi kamu sendiri yang tidak menangkapnya. Dengan nilai kalungku ini saja sudah cukup untuk membuatmu makan nasi penjara seumur hidup. Inilah akhir dari orang yang tidak tahu berterima kasih sepertimu. Kau. Kau yang menjebakku. Kau yang memfitnahku. Diam. Wanita ini gila. Seret dia keluar. Baik. Hentikan. Ada apa ini? Ibu. Aku tidak sengaja. Sen kian kian. Dia mencuri kalungku. Ini yang ibu berikan padaku. Aku tidak melakukannya. Kamu masih menyangkal. Semua orang melihatnya. Kalung ini ditemukan di tasmu. Ya. Ya. Kami semua melihatnya. Tapi dia masih saja menyangkal. Coba katakan. Masak nona kita tega mengfitnah seorang pelayan. Itu karena kamu. Kalian semua bersekongkol. Sen kian kian. Kalau kamu suka barang-barangku. Kamu bisa bilang padaku. Aku bisa memberikan apa saja padamu. Tapi kalung ini adalah hadiah pertama yang ibu berikan padaku setelah aku pulang. Aku tidak mungkin memberikannya padamu. Tidak seperti itu. Kenapa kamu selalu suka merebut barang-barangku? Kalau tidak bisa merebut. Kamu mencurinya. Bagaimana bisa kamu seperti ini? Bukan. Bukan seperti itu. Cukup. Kian kian. Kalau kamu punya kesulitan. Kamu bisa membicarakannya denganku. Tapi mencuri itu benar-benar perbuatan jahat. Karena kalung ini sudah ditemukan. Masalah hari ini kita anggap selesai. Tapi aku tidak mau melihat drama seperti hari ini untuk kedua kalinya. Kian kian. Aku harap kamu bisa mengerti maksudku. Bibi Zhao. Bibi Zhao. Aku bukan. Aku tidak melakukannya. Ibu. Ayo pergi. Bibi Zhao. Terima kasih atas penampunganmu selama beberapa hari ini. Tapi mungkin tempat ini memang bukan tempat yang seharusnya aku tinggali. Ibu. Aku datang mencarimu. Malam-malam begini kamu mau kemana? Bukan urusanmu. Kenapa bukan urusanku? Aku adalah pemilik rumah ini. Selama masih di dalam rumah ini. Semuanya adalah urusanku. Bukankah kamu tidak mau melihatku? Aku akan pergi sekarang. Dan tidak akan mengganggu matamu lagi. Tadi aku memang ingin kamu pergi. Tapi itu tadi. Sedangkan sekarang, aku berubah pikiran. Sebenarnya kamu mau apa? Tidak ada apa-apa. Aku hanya ingin melihat tasmu. Lagi pula kamu adalah orang yang punya catatan kriminal. Siapa tahu kamu mencuri barang-barang di rumah kami lagi untuk dijual. Jangan keterlaluan. Aku memang keterlaluan. Lalu apa yang bisa kamu lakukan? Aku adalah putri orang terkaya. Sedangkan kamu hanyalah serangga busuk di selokan. Tidak punya ayah yang menyayangi. Tidak punya ibu yang mencintai. Dilahirkan hanya untuk melayani orang lain. Kamu bilang. Orang sepertimu pantas mengatakan kata. Keterlaluan. Padaku. Tidakkah kamu merasa terlalu sombong? Kenapa? Aku tidak mengerti di mana aku telah menyinggung perasaanmu. Ya. Kamu adalah putri orang terkaya. Tapi aku juga pasti akan menemukan ibu kandungku. Masih bicara tentang ibu kandung. Dia sudah lama tidak menginginkanmu. Sudah lama meninggalkanmu. Berikan tasmu padaku. Berikan tasmu padaku. Hari ini aku harus mengungkap kejahatan pencurianmu. Ini barang-barangku. Apakah ini barang-barangmu atau bukan? Kita harus membukanya untuk mengetahuinya. Ini barang-barangku. Apa yang kalian lakukan? Area, 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 area. Cepat datang ke sini. Nona jatuh ke air. Cepat, cepat. Aduh, pelan-pelan. Nona, sudah tidak apa-apa. Sudah tidak apa-apa. Mama, aku tadi takut sekali. Takut tidak bisa bertemu mama lagi. Jangan takut, jangan takut. Kapanpun mama akan selalu ada untukmu. Ada mama di sini. Jangan takut. Tadi, tadi itu bagaimana? Pasti sen kian-kian. Aku baru saja melihatnya. Dia sendirian dengan Nona. Pasti dia yang mendorong Nona. Benar, benar. Pasti dia ketahuan mencuri oleh Nona. Karena dendam. Dia membalas dendam pada Nona. Bukan, bukan aku. Aku tidak mendorongnya. Sen kian-kian. Aku sudah menganggapmu adik. Tapi kau malah ingin mencelakaiku. Aku susah payah baru bisa menemukan mamaku. Aku hampir saja tidak bisa bertemu dengannya lagi. Kau mengfitnah. Tadi jelas-jelas kau yang merampas tasku lalu melompat sendiri. Aku melompat sendiri. Aku benar-benar bermaksud baik dan peduli padamu. Aku menyuruhmu untuk berhenti melakukan hal-hal buruk itu. Tidak disangka. Tidak disangka kau malah marah. Kau ingin mencelakaiku. Kau tahu betul aku takut air. Bibi Zhao. Bukan begitu. Percayalah padaku. Bibi juga datang ke sini. Bibi juga melihat aku tidak mendorongnya. Kan. Aku hanya melihat kau dan Erya sedang bertengkar. Lalu Erya ditarik ke bawah. Bukan begitu. Mama. Aku benar-benar takut. Aku tidak bisa meninggalkan mama lagi. Aku takut sekali harus berpisah denganmu. Bukan seperti itu. Jangan takut. Eryaku. Jangan takut. Selama ini mama sudah membuatmu menderita. Kali ini mama tidak akan pernah membiarkan orang-orang yang menyakitimu lolos begitu saja. Mama di sini. Jangan takut. Ayo. Berdiri dulu. Ayo. Pelan-pelan. Pelan-pelan. Bibi Zhao. Percayalah padaku. Benar-benar bukan aku. Kau sangat mengecewakanku. Bawa dia ke gudang gelap. Nanti aku yang urus dia. Baik. Bukan begitu. Nyonya. Simpan saja kata-katamu itu untuk tikus di gudang. Ayo pergi. Beraninya kau mendorong nona ke air. Kau sudah bosan hidup. Ya. Orang seperti dia ini. Kalau tidak diberi pelajaran. Tidak akan pernah jera. Kalian mau apa? Jangan mendekat. Kalian mau apa? Jangan mendekat. Tadi waktu mendorong nona. Kau terlihat bersemangat sekali. Kan? Sekarang kenapa? Bukan aku yang mendorongnya. Bukan aku. Masih saja mengelak. Sepertinya kau belum cukup menderita. Ternyata keras kepala juga. Kalau begitu. Kita lihat tulangmu yang keras atau tongkatku yang keras. Jangan. Jangan. Baru sekarang takut. Kalau takut. Akui saja. Sungguh. Bukan aku yang mendorongnya. Masih keras kepala. Coba kulihat. Tangan mana yang mendorong nona. Tangan ini. Kan? Patakah tangannya untuk menebus kesalahan pada nona? Jangan. Bukan aku yang mendorongnya. Aku tidak mendorongnya. Aku benar-benar tidak mendorongnya. Tunggu. Nyonya. Kami hanya ingin memberinya pelajaran. Agar nona bisa tenang. Kian-kian. Erya sudah memohon untukmu. Asalkan kau mau mengakui kesalahanmu dan meminta maaf pada Erya. Aku bisa membebaskanmu. Benar. Kian-kian. Mengingat kita bersaudari. Meskipun kau memperlakukanku seperti ini. Asalkan kau mau mengakui kesalahanmu dan meminta maaf padaku sekarang. Aku juga bisa memaafkanmu. Bukan aku yang melakukannya. Kenapa aku harus mengaku? Aku tidak akan pernah. Sen-kian-kian. Kau sendiri yang mencari masalah. Mama. Dia bahkan tidak mau bertobat. Mama harus membel aku. Kalau tidak, lain kali dia akan menyakitiku lagi. Aku tidak mau berpisah dengan Mama lagi. Pukul. Baik. Aku tidak mendorongnya. Aku tidak mendorongnya. Bukan aku. Bukan aku yang mendorongnya. Hentikan. Kalung ini siapa yang kasih? Ini peninggalan ibuku. Bukan hasil curian. Celaka. Kalung. Omong kosong. Jelas-jelas tadi waktu aku jatuh ke air. Kau yang merampasnya. Pantas saja kau selalu menyudutkanku. Ternyata karena ini. Bukan begitu. Kalung ini memang milikku. Mama. Jangan tertipu olehnya. Semua ini aku yang memberitahunya. Dia mencuri kalungku dan mendorongku ke air. Dia ingin menyamar menjadi diriku. Bukan begitu. Bibi Zhao. Ini benar-benar kalungku. Mama. Jangan ragu lagi. Cepat usir dia. Bawa dia pergi. Baik. Bukan. Bibi Zhao. Percayalah. Dia sendiri yang melompat. Bawa dia pergi. Kalau begitu. Kita lakukan tes darah lagi. Kakak. Bahkan kakak tidak percaya padaku. Bagaimana mungkin. Adikku. Kalau penipu ini bersikeras bahwa kalung itu miliknya. Buat saja dia putus asa. Nyonya. Tuan muda. Darahnya menyatu. Mama. Anakku. Maafkan Mama. Maafkan Mama. Ini semua salah Mama. Mama dibutakan. Tadi Mama hampir saja. Hampir saja membuat kesalahan besar. Maafkan Mama. Anakku. Anakku. Mama. Ini bukan salahmu. Salahkan saja Sen Baozu itu. Anakku. Setelah ini. Mama pasti akan melakukan segalanya untuk menebus kesalahan Mama hari ini. Mama tidak akan pernah membiarkanmu diperlakukan tidak adil lagi. Aku tidak akan membiarkanmu menderita sedikitpun lagi. Anak perempuan kesayanganku. Bisakah kamu? Bisakah kamu memaafkan ibu sekali ini? Apakah kamu benar-benar ibuku? Lihat ini. Aku sudah menyiapkan kalung untuk kalian. Di dalamnya ada foto kita berempat. Ambil. Lihat. Mulai sekarang. Kita sekeluarga tidak akan pernah berpisah lagi. Ya. Lihat. Lihat. Kalung ini adalah yang aku kenakan untuk kalian dulu. Kalung ini adalah buktinya. Anak. Anak. Mulai sekarang. Kita sekeluarga tidak akan pernah berpisah lagi. Tidak akan pernah berpisah lagi. Ibu. Adik perempuanmu terluka. Kita bawa dia ke rumah sakit dulu. Sedangkan untuk Sen Baozu. Aku akan mengirim orang untuk menangkapnya dan meminta maaf kepada adikmu. Ya. Cepat. Pergi. Kita ke rumah sakit. Cepat. Sini. Makan lagi sedikit. Ibu. Tanganku benar-benar baik-baik saja. Aku bisa melakukannya sendiri. Tidak boleh. Biarkan ibu merawatmu. Kalau tidak, ibu akan sedih. Semua salahku. Aku malah menganggap Sen Baozu sebagai kamu. Aku malah dimanfaatkan olehnya dan kau disakiti. Ibu. Ini bukan salahmu. Dia yang merencanakan untuk menipu kita semua. Ibu. Kamu baik-baik saja. Aku mendengar kau di rumah sakit. Kenapa kamu sakit tidak memberitahu aku? Siya oke. Anda baik-baik saja. Kalau begitu aku kembali ke kantor dulu. Hei. Siya oke. Adik perempuan. Karena sudah datang. Duduklah sebentar. Kamu belum melihat adikmu. Betul. Kakak kedua. Kita jarang bertemu. Temani dia sebentar lagi. Adik perempuan. Kakak kedua. Kapan kamu akan pindah kembali dan tinggal bersama kami? Ibu sangat merindukanmu. Setiap hari ibu selalu menyebut namamu. Iya. Ibu selalu berharap kita bisa berkumpul kembali. Maafkan aku. Aku. Aku tidak pantas menjadi putrimu. Aku telah melakukan banyak hal buruk dan menyakitimu. Bagaimana aku bisa kembali dengan wajah seperti ini? Anakku yang bodoh. Kenapa kamu tidak pantas menjadi putriku? Siapa yang hidup di dunia ini tanpa membuat kesalahan? Kalau begitu, dulu ibulah yang tidak bisa menilai orang dengan baik. Ibulah yang membawa serigala ke dalam rumah dan menyebabkan kalian berpisah dariku. Ibu. Itu bukan salahmu. Itu bukan salahmu. Nak. Ikut ibu pulang. Ya. Bagus sekali. Keluarga kita akhirnya berkumpul kembali. Halo. Baik. Aku akan memberitahu mereka. Hem. Chen Seng telah melarikan diri dari penjara. Kalian harus ingat untuk membawa pengawal saat keluar rumah akhir-akhir ini. Aku takut dia akan membalas dendam pada kalian. Zao Pandi. Tunggu saja kau. Ibu. Ayo makan. Melihat kalian duduk bersama. Aku benar-benar sangat bahagia. Ibu. Mulai sekarang aku akan menemanimu makan setiap hari. Pekerjaan di perusahaanku tidak banyak. Setiap hari aku bisa pulang tepat waktu untuk makan. Aku juga. Ibu bukan anak kecil. Mana perlu kalian temani makan setiap hari. Kalian urus saja pekerjaan kalian sendiri. Tidak perlu khawatir tentangku. Aku hanya merasa ini agak tidak nyata. Tadinya aku pikir aku tidak akan pernah melihat kalian lagi. Tak disangka. Tuhan berbelas kasihan. Dan mengirimkan kalian kembali ke sisiku. Tapi aku takut ini hanya mimpi. Bagaimana kalau suatu hari aku bangun dan kalian semua menghilang? Ibu. Ini bukan mimpi. Kami akan selalu berada di sisimu. Benarkan. Kak. Adik perempuan. Baik. Baik. Lihat aku. Ayo makan. Ayo cepat makan. Aku berencana mengadakan pesta pengakuan keluarga. Memperkenalkan ibu. Adik keduaku. Dan adik bungsuku kepada semua orang. Kak. Ide ini bagus. Setelah ini tidak akan ada orang yang berani meremehkan ibu dan adik perempuanku lagi. Ada satu hal lagi. Pacarku akan segera kembali. Pacar. Benar. Dia sebelumnya kuliah di luar negeri. Sekarang sudah lulus dokter dan akan segera kembali ke negara ini. Aku berencana mengundangnya ke rumah untuk bertemu dengan kita. Semoga kalian menyukainya. Aduh. Nak. Bagus. Bagus. Ayo makan. Makan. Ayo cepat makan. Kian-kian. Bagaimana kalau kalung ini diberikan kepada pacar kakakmu? Ini cantik. Kakak Ipar pasti suka. Baik. Kalau begitu yang ini saja, entah apa yang dipikirkan nyonya, sudah kaya raya begini masih tetap sederhana. Pakaiannya masih sesederhana ini. Kalau tuan muda melihatnya, pasti akan menyalahkan kita lagi. Pakaiannya bersih dan tidak robek. Kenapa harus diganti? Kebetulan, kita bisa menguji karakter kakak Iparmu. Kecuali yang ini. Tolong kembalikan yang lainnya. Ibu. Kenapa ibu tidak marah? Dia tidak melakukan kesalahan apapun. Kenapa aku harus marah? Nona Su, kamu sudah datang. Pacar kakakmu sudah datang. Ayo kita sambut. Di mana Yan Chen? Dia pergi bekerja. Belum kembali. Kalau begitu aku akan masuk dan menunggunya. Siapa yang menyuruhmu duduk? Siapa yang menyuruhmu duduk? Pelayan sekarang tidak punya sopan santun sama sekali. Aku bukan pelayan. Aku ibu Yan Chen. Ibu Yan Chen. Kamu pikir aku bodoh. Yan Chen begitu hebat. Bagaimana mungkin dia punya ibu kampungan sepertimu? Apalagi keluarga Yan Chen sangat kaya. Bagaimana mungkin mereka tidak mampu membeli pakaian yang layak? Membiarkan ibunya berpakaian seperti ini keluar. Sungguh memalukan. Bagaimana kamu bicara seperti itu? Aku lihat kamu hanya ingin memanfaatkan kesempatan saat ibu Yan Chen tidak ada untuk mengambil alih tempatnya. Kamu juga tidak melihat statusmu sendiri. Masih bermimpi untuk menjadi Phoenix. Bicara begitu lama. Mulutku agak kering. Pergi. Ambilkan aku segelas air. Cepat. Benar-benar tidak tahu bagaimana orang mempekerjakan art zaman sekarang. Tidak punya inisiatif sama sekali. Ibuku kenapa? Berani sekali kamu bicara dengan orang tua seperti itu. Ternyata kamu putri dari wanita tua itu. Pantas saja cara berpakaian sama kampungannya. Jangan bilang kau ingin merayu Yan Chen dengan pakaian seperti itu. Huo Yan Chen adalah kakak laki-lakiku. Kamu keterlaluan. Ibu dan anak benar-benar jago berbohong. Yan Chen sudah lama memberitahuku bahwa adiknya lembut dan penurut. Lihat dirimu sendiri. Tidak ada satupun yang mirip. Kenapa? Diam saja berarti aku benar, kan? Kian-kian kenapa? Airnya mana? Kau mau membunuhku dengan air panas seperti ini? Jangan keterlaluan. Aku keterlaluan. Dia menuangkan teh untukku dengan air sepanas itu. Dia melihatku meminumnya tanpa mengatakan sepatah katapun. Siapa yang keterlaluan? Aku atau dia? Airnya baru saja ku coba. Suhunya tidak terlalu panas. Tidak panas. Maksudmu aku menjebakmu. Apakah kau sengaja melakukannya? Kau tahu sendiri di dalam hatimu. Bagus. Kau hanya seorang pelayan rendahan. Beraninya kau berbicara seperti itu padaku. Kau benar-benar tidak ingin tinggal di sini lagi. Kan? Sepertinya kau memang sengaja mencari masalah. Aku mencari masalah. Kalian berdua itu apa? Membuatku harus repot-repot membuang waktu dan tenaga untuk menjebak kalian. Aku ini siapa? Nona besar keluarga Suh. Huo Yanchen, orang terkaya di dunia, adalah pacarku. Vila ini, aku adalah nyonya rumah masa depannya. Di sini aku bisa melakukan apapun yang ku inginkan. Sejak kapan kalian berdua berhak ikut campur? Justru kalian berdua yang sudah berkali-kali menyinggungku. Bahkan berani-beraninya menyamar sebagai ibu dan adik Yanchen. Aku yakin kalian takut aku akan mengadu pada Yanchen dan mengusir kalian. Huo Yanchen adalah kakak laki-lakiku. Jadi ini rumahku, kakak laki-laki. Mungkin pacar kakak laki-laki, Nona Suh. Jaga ucapanmu. Hampir saja aku melupakanmu. Tadi, gara-gara kamu aku sampai kepanasan, tehnya tumpah ke lantai dan mengotori sepatuku. Tidak ada satu patah kata maaf pun dari mulutmu. Apa kamu tidak mau tinggal di sini lagi? Tapi, kalau kamu berlutut dan membersihkan sepatuku, aku bisa pertimbangkan untuk tidak memberitahu Yanchen dan merahasiakan ini. Nona Suh. Jika kamu meminta maaf sekarang, demi Yanchen, aku bisa memberimu kesempatan lagi untuk masuk ke rumah ini. Jika tidak, jangan pernah bermimpi untuk menginjakan kaki di rumah keluarga Huo lagi. Beraninya kamu mengancamku. Kamu tahu aku ini siapa? Aku tunangan Huo Yanchen. Aku hanya perlu bicara sepatah. Dan kalian bisa diusir dari sini. Kamu benar-benar menganggap dirimu sebagai ibu Yanchen. Iya, kenapa pacar Yanchen seperti ini? Sudah kupikirkan baik-baik. Sekarang berlutut dan bersihkan sepatuku. Aku masih bisa membiarkanmu tinggal di sini. Pergi. Jangan pernah muncul di hadapan Yanchen lagi. Anggap saja hari ini tidak pernah terjadi. Kamu pikir kamu siapa? Beraninya kamu memerintahku. Apa kau tuliku bilang berlutut dan bersihkan sepatuku? Beraninya kamu memukulku. Keluarga kami tidak menerimamu. Apa keluarga kalian ini rumah Yanchen? Kamu pikir kamu siapa? Berani-beraninya mengamuk di sini. Aku menyuruh ibumu berlutut. Bukan kamu. Kenapa kamu yang sewot? Kenapa tidak tahan melihatnya? Kalau tidak tahan, sini kamu yang bersihkan. Suyu. Kamu akan menyesal telah menghinaku dan ibuku seperti ini. Aku menyesal lihat saja kelakuanmu hari ini. Kalau kakakku tahu, dia tidak akan pernah mau menikahimu. Jangan pernah bermimpi untuk masuk ke rumahku lagi. Kalian siapa? Kalian pikir kalian siapa? Berani-beraninya bicara tentang masuk ke rumah orang lain. Sepertinya kamu mengidap delusi. Kalau sakit, cepat berobat. Jangan sampai parah. Suyu. Kamu sungguh mengecewakanku. Aku sudah menganggapmu sebagai pacar Yan Chen. Jadi aku terus-terusan mengalah. Tidak disangka kamu semakin keterlaluan. Sudahlah. Aku akan menceritakan semuanya pada Yan Chen. Biarkan dia yang menyelesaikan urusan kalian berdua. Tapi aku tidak akan pernah setuju kau menikah dengan keluarga kami. Ternyata bukan hanya putrimu yang delusional. Kalian berdua otaknya bermasalah. Kalian benar-benar berpikir tinggal di rumah Huo berarti menjadi keluarga Yi Chen. Saya sarankan kalian berkemas dan segera pergi. Jangan sampai kalian diusir dan malu. Kenapa? Sudah hancur. Biarkan saja. Jangan berpikir aku tidak tahu apa tujuan kalian berpura-pura menjadi keluarga Yi Chen. Saya katakan. Selama saya masih di sini. Kalian tidak akan bisa. Suyu. Apakah kamu berpikir kami berpura-pura dan menipu kamu? Maka sekarang aku akan menelpon kakakku dan mereka pulang. Teleponlah. Halo kak. Ada yang menggertak aku dan ibu. Cepatlah kembali. Baiklah. Aku dan si Aoka akan segera pulang. Suara telepon itu familiar. Apa benar itu Yi Chen? Kenapa? Kamu takut. Aku takut yang harus takut adalah kalian. Sudah lama sekali telepon. Tapi orangnya belum datang. Kalian berdua sedang mengolok-olok aku tadi. Kan? Aku rasa kalian sama sekali tidak menelpon Yi Chen. Kalian berdua berpura-pura di sini untuk menakut-nakuti orang. Aku ingin memberi kalian kesempatan terakhir. Tidak disangka. Kalian tetap keras kepala. Yang keras kepala adalah kamu. Kamu. Kalian berdua. Pelayan yang rendah. Bagaimana bisa duduk di sofa? Cepat bangkit. Mau mati masih saja keras kepala. Apa yang kau lakukan? Kamu. Pelayan kecil. Dengan apa kau duduk di sofa? Sini. Sini. Kenapa aku tidak berpikir untuk memanggil pelayan tadi? Nona Su. Apa yang bisa saya bantu? Cepat usir mereka. Aku tunangan Yi Chen. Berani kamu tidak menurutiku. Nona Su. Saya tahu. Tetapi. Tetapi apa? Cepat usir mereka. Kalau tidak. Aku akan meminta Yi Chen memecatmu. Kamu ingin memecat siapa? Kalau tidak. Aku akan meminta Yi Chen memecatmu. Kamu ingin memecat siapa? Yi Chen. Kenapa ibu tidak pulang bersama kamu? Kenapa? Yi Chen. Kapan Tante pulang? Yi Chen. Pelayan rumahmu mengertakku. Aku meminta mereka menuangkan air untukku. Mereka dengan sengaja membuatku terbakar. Aku menunjukkannya. Mereka malah menuduhku berbohong. Itu sudah cukup buruk. Kemudian mereka juga menyamar sebagai bibi untuk mengancamku. Katanya. Mereka tidak akan membiarkan aku menikah denganmu. Aku tahan semua rasa sakit ini. Tapi. Kenapa mereka berpura-pura menjadi bibi? Mereka tidak tahu siapa diri mereka. Yi Chen. Saya sarankan kau segera mengusir mereka. Agar bibi tidak sedih dan kecewa. Pulanglah. Kenapa Yi Chen? Kenapa kamu tiba-tiba seperti ini? Cukup. Ibuku tidak akan menyukaimu. Siapa yang memberi keberanian padamu untuk menyentuh ibuku? Ini. Bagaimana mungkin? Kenapa tidak mungkin? Aku sudah bilang. Huo Yi Chen adalah kakakku. Kau sendiri yang tidak percaya. Kamu menganggap kami terus berbohong dan menghina kami. Kamu juga memaksa ibuku berlutut dan meminta maaf kepadamu. Kamu juga menggunakan identitasmu untuk terus-menerus merendahkan kami. Kamu pikir kami rendah dan tidak pantas duduk bersamamu. Yi Chen. Aku salah. Berikan aku kesempatan. Maafkan aku. Ya, aku tidak akan melakukan itu lagi. Su Yu. Kamu membuatku sangat kecewa. Pernikahan kita dibatalkan. Dulu aku tidak memiliki apa-apa. Kamu tetap mau bersamaku. Kupikir kau akan berbeda. Tidak disangka. Kamu sama saja dengan orang-orang yang sombong dan meremehkan orang lain. Serang habis-habisan perusahaan Su. Aku. Huo Yi Chen. Bersumpah. Siapapun yang melukai ibuku. Tidak akan kulupakan. Aku beri kamu waktu satu hari untuk membuat keluarga Su bangkrut. Membuat mereka kehilangan segalanya. Ya. Yi Chen. Aku mohon padamu. Lepaskan aku. Aku tidak akan menggertak orang lain lagi. Lepaskan keluargaku. Lepaskan aku. Ya. Su Yu. Sampai sekarang kamu masih belum mengerti. Orang yang kamu sakiti bukan aku. Bibi. Aku mohon. Berikan aku kesempatan. Aku yang sombong dan meremehkan orang. Lepaskan keluargaku. Lepaskan aku. Ya. Cukup. Usir dia. Bibi. Aku mohon. Bibi. Yi Chen. Yi Chen. Zhao Panti. Akhirnya aku menemukanmu. Perempuan ini. Dengan apa kau membuat keluarga ku hancur, dan harus masuk penjara. Kamu hidup enak di luar, dan bahkan menemukan anakmu kembali. Kamu membuatku menderita seperti ini. Kamu juga tidak akan bisa hidup tenang. Aku mati pun akan menyeretmu bersama. Siya oke, aku hanya akan mengantar sup untuk kakakmu dan adikmu. Kamu tidak perlu ikut. Tapi. Dengar. Aku sudah meninggalkan sup untukmu. Cepatlah minum. Aku akan segera kembali. Aku pergi ya. Hati-hati. Ibu. Ini kotak makan siang yang ibu bawa keluar. Ibu. Halo Kak. Ibu hilang. Zao Panti. Tidak usah buang waktu. Chen Seng. Kau yang menculikku. Benar. Itulah aku. Aku harus menemukanmu. Zao Panti. Kau pantas mati. Kalau bukan karena kamu dan anak-anakmu, bagaimana mungkin aku ditangkap? Aku bisa diburu karena melarikan diri dari penjara. Kita lihat siapa yang bisa menyelamatkanmu. Kakak. Kapan kita bisa memastikan keberadaan ibu? Bos Huo. Posisi ibumu sudah ditemukan. Dia diculik oleh Chen Seng ke gedung yang belum selesai. Chen Seng. Berani kau menyentuh ibuku. Kau akan membayarnya. Bos Huo. Nomor teleponmu sulit ditemukan. Chen Seng. Apakah ibuku diculik olehmu? Apa yang ingin kamu lakukan? Tidak ada apa-apa. Hanya saja aku kehabisan uang. Ingin pinjam sedikit uang dari kamu. Tidak banyak. 50 juta. Uang ini tidak banyak untuk membeli nyawa ibumu. Yan Chen. Kamu tidak boleh memberinya uang. Cepat panggil polisi. Diam. Jangan kira aku tidak berani membunuhmu. Dengar itu. Aku kasih. 50 juta aku kasih ke kamu. Oke. Ceo Huo memang hebat. Tapi jangan beritahu polisi. Kalau tidak. Ibumu pasti akan mati. Aku tidak akan lapor polisi. Selama kamu tidak menyakiti ibuku lagi. 50 juta akan kuberikan padamu. 30 menit lagi. Gedung terbengkalai di pinggiran kota barat. Kak. Kita tidak bisa terus menerus didikte olehnya seperti ini. Kita harus memikirkan cara lain untuk menyelamatkan ibu. Bagaimana ini? Putra Anda sudah setuju. Zao Pandi. Melihat dengan mata kepala sendiri putramu datang untuk mati. Senang kan? Senang tidak? Jangan datang. Jangan datang. Jangan datang. Chen Seng. Aku sudah bawa uangnya. Ceo Huo. Kamu sangat menepati janji. Tapi sekarang aku tidak mau uang lagi. Aku ingin kamu berlutut padaku. Jangan. Yan Chen. Jangan turuti dia. Diam. Jangan kira aku tidak berani membunuhmu. Tunggu. Dulu di pesta kamu sangat arogan. Menyuruhku berlutut padamu. Sekarang aku ingin kamu berlutut dan mengakui kesalahanmu padaku. Aku kasih tahu ya. Pisauku tidak punya mata. Aku sudah bilang tadi. Pisauku tidak punya mata. Terlukakan. Aku setuju denganmu. Tapi kamu harus melepaskan ibuku dulu. Kamu tidak punya hak untuk bernegosiasi denganku. Selama kamu tidak menyakiti ibuku. Aku akan melakukan apapun. Berlutut. Berlutut. Kamu juga punya hari ini. Adik perempuan. Cepat selamatkan ibu. Kak. Ada bom. Kak. Ada bom. Ada bom. Tidak bisa. Kalau tali ini bergerak sedikit saja. Bom akan langsung meledak. Lalu bagaimana bom akan meledak? Ibu. Bom masih punya waktu. Pasti ada cara lain. Hanya. Hanya perlu memotong salah satu kabel untuk menghentikan bom meledak. idi Hanya. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Berhasil Ibu, kita berhasil Hebat Hebat Zao Pandi Kenapa kamu menyelamatkanku? Aku tidak sepertimu. Pergilah ke penjara dan bertobatlah. Bersulang Gelas anggur ini untuk merayakan kita lolos dari kematian. Lebih-lebih lagi berterima kasih kepada kakak yang mampu menahan tekanan psikologis. Menemukan kabel yang benar untuk menghentikan bom meledak. Kita baru bisa duduk di sini dengan selamat. Kakak hebat. Kakak luar biasa. Jangan nakal. Semakin nakal saja. Ibu, ada kabar baik untukmu. Aku dipromosikan. Benarkah? Manajer bilang kinerjaku bagus dan kemampuanku juga kuat. Dia ingin mempromosikan aku menjadi supervisor penjualan. Siah oke kita memang hebat. Ibu bangga padamu. Adik perempuan dipromosikan. Ini kan acara besar. Harus pilih hari baik untuk merayakannya. Kakak kedua, kamu mau hadiah promosi apa? Biar kakak belikan. Bisanya cuma minta uang kakak. Sekarang aku tidak kekurangan apapun. Tidak kekurangan apapun. Kecuali kakak ipar. Kak, kamu harus berusaha keras. Cepat bawa kakak ipar pulang ya. Baiklah. 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 Kalian berdua gadis kecilku. Usia kalian juga tidak muda lagi. Cepat cari pacar. Ibu juga tidak peduli dia punya uang atau tidak. Ibu hanya berharap dia baik padamu. Dengan begitu ibu bisa tenang. Ibu mengerti. Baiklah. Baiklah. Baiklah.